Oke, sekarang kita cerita pasal 22 ya Nah, pasal 22 adalah pasal pajak yang dikenakan kepada bendara merintah Sehubungan dengan pembayaran atas penyelahan barang Barang tertentu sebuah kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain Dan wajib pajak barang tertentu atas penjualan barang yang tergolong sebuah Jadi ini definisi ini Jadi, saya kalau bilang sama adik-adik mahasiswa itu ya Jadi kalau biar pajak itu penting tahu subjeknya Tahu objeknya apa Terus kapan terhutangnya, sanksinya apa Dah, selesai Jadi, pasal 22 subjeknya siapa? Berarti ini kan siap Pasal 22 berarti subjeknya adalah misalnya dinas pertamanan Yang ketika dia membeli barang Atau misalnya ketika kita membeli barang sangat mewah Atau ketika kita impor Nah, itu subjeknya kita yang membeli barang Terus, objeknya apa? Ya tadi Membeli SBBU misalnya Barang Pertamina gitu kan Kan barang bahan bakar gas, bahan bakar minyak gitu kan Dia kena pasal 22 Terus, saat terhutangnya kapan? Saat transaksi Sanksinya apa? Ada pasal 7, pasal 8, pasal 9, dan sebagainya Nah, jadi Ya sebenarnya itu yang kita pahami Subjeknya siapa? Objeknya apa? Sanksinya apa? Kalau sudah paham semua itu ya Selesai ya Jadi nggak terlalu ribet sebenarnya Oke, jadi disini Bapak Ibu Pemungutan wajib aja Pasal 22 ini ada beberapa ya Yang pertama itu Bank Devisa dan Ditjen Biacukai Makanya ketika kita impor barang Kan dapat PIB ya Pemberitahuan impor barang Kita buat PIB itu Nah, itu ada PPH 22 yang dipungut oleh si Biacukai Nah, jadi Biacukai memungut Dan kita dapat PIB-nya Dapat bukti pengungutnya Dan sifatnya itu juga kredit pajak Nah, maksud kredit pajak gimana? Jadi nanti di akhir tahun Ketika kita dapetin jumlah pajak PPH Tuhan kita berapa Nah, bukti pemungutan PP22 itu bisa Sebagai pengurang PPH PPH kita yang kurang bayar Misal, saya tadi terutama itu 1 miliar Rupanya saya sudah dipungut sama Biacukai Waktu pas saya masukin barang Ada 200 juta Maka PPH yang saya bayar nanti itu 1 miliar Kurang 200 juta Nanti mungkin ini lebih pahamnya Ketika kita ngisi SPT PPH badan ya Kalau kita ngisi SPT PPH badan itu Lebih paham kita Maksudnya yang mana jadi kredit pajak Yang menjadi dasar perhitungan Nah, itu di PPH badan nantinya Terus bendara merintah Dan kuasa pengguna anggaran Atas miliar barang Jadi misalnya dinas pertanian Atau dinas pertamanan Ketika membeli barang yang sumber BNABD Maka juga terutang PPH pasal 22 Walaupun sekarang ya Nanti saya cerita lebih sedikit ya Jadi ada pengecualian Di PMK 5859 yang baru itu Jadi misal ketika belanja Dengan kartu kerit pemerintah Nah, itu tidak perlu Memotong-memotong sekarang Jadi ada yang Menggunakan kartu kerit pemerintah Tidak perlu Terus yang kedua Menggunakan marketplace Pemerintah ya Bukan marketplace biasa Misalnya kalau blibli itu Yang biasa kan blibli.com Ada namanya Siblah blibli Jadi sistem informasi pengadaan Yang blibli Sebentar ya Pak Ibu ya Ada Oke Jadi pendahara ya Jadi yang Tidak terutang itu Yang pertama tadi Kartu kerit pemerintah Terus yang kedua Menggunakan sistem informasi Pengadaan pemerintah Nah, misalnya seperti Marketplace Bli-bli Siblah blibli Toko daring Dan sebagainya Jadi Tapi bukan yang biasa Pak Ibu ya Jadi proses Pemotongan penguatan itu Pindah Bukan kebendaharannya Tapi kepada Pihak lain tadi Marketplace tadi Terus bendara pengeluaran Untuk pembayaran Dengan mekanisme Uang persediaan Lalu kuasa pengelenggaran Untuk pembayaran Pada pihak ketiga Yang dilakukan Dengan mekanisme Baris Ini sama sebenarnya Yang kedua Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Ini sebenarnya sama Terus Badan usaha Industri Semen Kertas Baja otomatif Atas penjual hasil Produksi dalam negerinya Misalnya industri Baja Otomotif Itu ada tarifnya nanti Terus produsen Atau importir Bahan bakar minyak Gas Dan pelumas Industri eksportir Ke hutan Pertanian Perikanan Nah Ini ya Yang menjadi Pemotongan PPH 22 Nah Kalau tidak Dibungut Kewajiban siapa Kewajiban si Memungut Artinya misalnya Anda sebagai Badan usaha Misalnya Anda Ini ya Industri Eksportir Kehutanan Perkebunan Misalnya Anda Itu adalah Pabrik Kelapa sawit Pabrik Kelapa sawit Itu kan Anda Membeli TBS Dari petani Ketika membeli TBS dari petani Maka itu Dipotong PPH Pasal 22 Kalau misalnya Anda Tidak melakukan Pemotongan Pemotongan itu Maka Berarti Kewajiban itu Adalah Kewajiban Anda Yang salah itu Kita Yang tidak Melakukan Pemotongan Ini lanjut Sekarang tarif Tarif PPA Pasal 22 Yang pertama Atas impor Barang Tadi menggunakan PIB Yang ini dipunggun oleh Dirjen Bia Cukai Yang menggunakan Angka Pengenal impor Sebesar 2,5% Dari Nilai impor Jadi Kalau punya Api 2,5% Kecuali Atas impor Kedelai Gandung Gandung Tepung Tepung Terigu Sebesar 1,5% Impor Tapi Pak Ibu Ini sangat Ini ya Yang tarif PPA 20 Ini sangat Sering Berubah Jadi Karena Paket Kebijakan Ekonomi Itu kan Stimulus Dan sebagainya Itu sangat Cepat Berubah Jadi Kita harus Bilihat lagi Tabelnya Jadi Mana yang Masuk 2,5% Mana yang Masuk Yang 1,5% Ini harga Dasarnya Seperti ini Yang 2,5% Dan 1,5% Tapi Banyak Berubah Yang Tidak Menggunakan Angka Impor Sebesar 7,5% Dari Harga Jual Jadi Kalau Dia Tidak Punya Api Angka Impor Maka 7,5% Nilai Impor Nilai Berubah Yang Menjadi Dasar Perhitungan Bia Masuk Tambah Cost Insurance Frech Nanti Kalau Mungkin Ada Contoh Nanti Nilai Impor Seperti Apa Cost Insurance Frech Ditambah Dengan Bia Masuk Terus Jadi Nilai Impor Oke Terus Pembelian Barang Oleh Bendara Pemerintah Pembelian Barang Instansi Merintah Yang Menggunakan ABD-ABD Itu Sebesar 1,5% Dari Harga Pembelian Jadi Nilainya 1,5% Daripada Harga Pembelian Oke Atas Penjualan Bahan Bakar Minyak Gas Pelumas Oleh Produsen Atau Import Bahan Bakar Minyak Gas Dan Pelumas Adalah Sebagai Berikut Jadi 0,5% Tidak Termasuk PPN Untuk Penjualan Kepada SPBU Pertamina Jadi Misal Anda Pengusaha SPBU Ketika Kita Membeli Minyaknya Waktu Pas Kita Nganjukan DU Nah Itu Kita Harus Bayar PPH 22 0,5% Terus Kalau 0,3% Dari Penjualan Tidak Termasuk PPN Untuk Penyelang PPN Bukan Pertamina Jadi Kalau Yang Pertamina 0,5% Yang Bukan 0,3% Bahan Bakar Gas Sebesar 0,3% Dari Penjualan Tidak Termasuk PPN BBG Terus Pelumas Sebesar 0,3% Dari Penjualan Mobil Listrik Gimana Pak Belum Diatur Jadi Kita Belum Ada Pengatur Tentang Masalah Mobil Listrik Masalah Kalau Listrik Belum Diatur Oke Lanjut Atas Penjualan Hasil Produksi Dalam Negeri Oleh Badan Usaha Yang Berenggara Bidang Usaha Industri Semen Kertas Bajah Dan Otomotif Penjualan Kertas Dalam Negeri Sebesar 0,1% Dari Pengenaan Jadi Dari DW 0,1% Kalau Kertas Kalau Semen Itu 0,5% Terus Kalau Kendaraan Bermotor 0,45% Dan Bajah Itu 0,3% Jadi Ini Dengar-dengar 0,1% Kalau Kertas Semen 0,25% Kendaraan Bermotor 0,45% Dan Bajah 0,3% Oke Atas Bilaan Bahan-Bahan Untuk Industri Atau Ekspor Oleh Badan Usaha Industri Atau Eksportir Yang Berga Dalam Sektor Kehutanan Perkebunan Pertanian Dikenakan 0,5% Ini Seperti Contoh Yang Sampaikan Tadi Misalnya Kita Pabrik Kelapa Sawit Yang Membeli TBS Atau Anda Pabrik Karet Brickstone Membeli Apa Namanya Kalau Karet Karet Mentah Hasil Karet Mentah Yang Dari Petani Karet Maka Itu Dikenakan 0,5% Termasuk Kopi Itu Kena 0,5% Jadi Misalnya Koperasi Koperasi Kopi Yang Mengekspor Itu Dia Kena 0,5% Dari Pembeliannya Kepada Para Petani Tebu Juga Kalau Untuk Pabrik Gula Tebu Kena Oke Nah Ini Dikecualikan Dari Mengutan PPH 22 Jadi Impor Barang Yang Dibaskan Dari Pengurutan Biaya Masuk Dan PPN Barang Perwakil Negara Asing Bersama Para Pejabat Yang Bertugas Indonesia Berdasarkan Asas Limbal Balik Jadi Ketika Barang Masuk Ada PEMB Ada Pemberitaan Impor Barang Itu Dikenakan 22 Tapi Untuk Barang Barang Seperti Itu Enggak Barang Perwakil Negara Asing Misalnya Si Biden Lagi Ke KTT G20 Dia Bawa Barang Bawa Itu Enggak Kenain PPH 22 Barang Kita Kenain Terus Barang Untuk Perwakil Badan Internasional Misalnya WHO UNESCO Terus Barang Kiriman Hadiah Untuk Perwakil Ibadah Umum Amal Sosial Kebudayaan Atau Untuk Penggunakan Bencana Misal Saudi Ngasih Wakaf Quran Ke Indonesia Atau Misalnya Fatikan Ngasih Wakaf Injil Ke Indonesia Maka Atas Itu Juga Tertang Pemungutan 22 Barang Untuk Kebun Museum Kebun Binatang Konservasi Barang Untuk Penelitian Pengembangan Ketahuan Barang Untuk Khusus Kaum Penyandang Cacat Jadi Ini Barang Barang Yang Dikecualikan Dari Pemungutan 22 Bahkan Kemarin Waktu Yang Kita Strategi Sifat Vaksin Kemarin Nah Juga Ada Peraturan Menteri Keuangan Khusus Untuk Mengecualikan Daripada Pengenaan PPH 22 Terus Peti Atau Kemasaan Layang Berisi Jenazah Barang Pindahan Barang Pribadi Penumpang Awak Seren Pengangkut Pilot Barang Itu Juga Tidak Kena 22 Persenjataan Amunisi Perlengkapan Militer Itu Juga Tidak Kena 22 Vaksin Polio Buku-buku Pelajaran Umum Kitab Suci Buku-buku Pelajaran Agama Kapal Laut Kapal Angkutan Sungai Kapal Angkutan Danau Kapal Angkutan Penyeberangan Kapal Pandu Kapal Tunda Kapal Penangkap Ikan Kapal Tongkang Dan Suku Cadang Serta Alat Keselamatan Pelayaran Atau Alat Alat Manusia Yang Diimpor Dengan Perusahaan Paranaga Nasional Atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional Nah Ini Menggunakan Mekanisme Yang Namanya SKTD Surat Keterangan Tidak Dipungut Nah Ini Perlu Juga Dipahami Jadi Banyak Masyarakat Yang Tidak Memakai Fasilitas Ini Jadi Kadang Ada Perusahaan Pelayaran Dia Membeli Barang Itu Dia Kenain 22 PPN Padahal Sebenarnya Bisa Tidak Dipungut Kapal Laut Terus Pusat Udara Juga Kereta Api Menggunakan Untuk Minyan Data Batas Koto Udara Wilayah Negara RI Yang Dilihat oleh TNI Impor Sementara Impor Sementara Ini Maksudnya Memasukkan Barang Ke Indonesia Itu Tidak Lama Bisa Tiga Bulan Tiga Bulan Yang Harus Dikembalikan Lagi Misalnya Seperti Barang Pameran Impor Sementara Impor Kembali Yang Meliputi Barang Barang Yang Telah Diekspor Kemudian Diimpor Dibayar Dilakukan Benda Pemerintah Berkaitan Dengan Pembayaran Jumlah Paling Banyak 2 Juta Dan Tidak Merupakan Pembayaran Terpecah Jadi Misalnya Benda Pemerintah Belanja Harganya Sejuta Itu Tidak Kena TPH 22 Tapi Kalau Tiga Juta Berarti Sudah Kena TPH 22 Kalau Dipecah Pecah Gimana Kalau Dipecah Sepanjang Wajar Masuk Wajar Dia Keperluannya Misalnya Beli Beli Kursi Sejuta Terus Besoknya Dia beli Kertas Sejuta Itu kan Sesuatu yang Beda Bisa Dipecah Tapi Misalnya Kalau Belinya Pagi Siang Suri Tidak Sejuta 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 Pagi Siang Suri Tiga Juta Itu Kategori Dipecah Pecah Pembayar Untuk Menggabah Dan Beras Oleh Perusahaan Umum Ba Dan Perusahaan Logistik Bolok Terus Emas Batangan Yang Akan Di Proses Untuk Menghasilkan Barang Perhiasan Dari Emas Untuk Dian Ekspor Dan Pembayaran Untuk Beli Barang Sebenarnya Penggunaan Dana Bantuan Sekolah Jadi Bendara-bendara SD SMP SMA Yang Menggunakan BOS Maka Tidak Perlu Dikenain PPH Pasal 22 Nah Itu Tadi Bapak Ibu Yang Tidak Dikenakan Terus Ini Kita Cerita DPP Yang Termasuk Bia Masuk Tadi Contohnya Seperti Ini Seorang Importir Yang Mempunyai API Mengimpor Mesin Genset Dari Amerika Serikat Senilai FOB 10.000 USD Kurs KMK Pada Sebesar 9.850 Nah Ada Kurs KMK Ada Kurs BI Bedanya Apa Kalau Untuk Menghitung Seluruh Pajak Terutang Baik PPN 22 Itu Semua Kita Pakai Kurs KMK Kalau Kurs BI Kan Kurs Realisasi Yang Terjadi Pada Saat Transaksi Tarif Biaya Masuk Dan Biaya Masuk Tambahan Sebesar 20 Dan 10 PPN BM 20% Dan PPN 10% Biaya Tambang Yang Persen Dan Asuransi Yang Dibarikan Seluruh Gini Sudah 1% Berapa Nilai Impor Dan PP 22 Atas Impor Masin Genset Tersebut Ini Jadi Yang Pertama Kita Lihat CIF CIF Cost Insurance Free Jadi Harga Harga Onboard Ini Free Onboard Sampai Kapal Sampai Sini Kita Masih Asuransinya Tapi Ada Yang On Destination Ini Cost Nya 10.000 Dikali 9.850 Berarti 98.500 Ini Harga Terus Free Angkutannya 5% Dikali 9.800 Karena Free Sebesar 5% Terus Asuransinya 0,5% Berarti 0,5% Dikali Cost Tambah Free 103 425 Tapi Pak Ibu Ini pun Tergantung Sebenarnya CIF Intinya Adalah Berapa Harga Barang Untuk Sampai Kepada Kita Sampai Kepada Pelabuhan Itu CIF Jadi Bisa Juga Misalnya Kami Nanggung Asuransi Pak Kami Cuma Nanggung Freight Aja Oke Atau Kami Cuma Nanggung Sampai Disini Kos Doang Berarti CIF Banyak Biar 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 Masuk Tambahan Jadi Sudah Biar Masuk Tambahan Biar Masuk Tambahan Penjaga Dari Dalam Negeri Jadi Karena Mungkin Produk Tekstil Itu Banyak Kali Masuk Ke Indonesia Indonesia Yang Dari India Dari China Nah Sementara Pabrik-pabrik Garmen Tidak Bisa Bersaing Sama Mereka Karena Mereka Harganya Murah Kali Nah Kalau Dibiarin Maka Tekstil Negeri Tidak Laku Kalau Tidak Laku Berarti PHK Besar-besaran Banyak Nanti Maka Ditambahin Biar Masuknya Supaya Harga Itu Mahal Biar Kompetitif Dengan Harga Di Lokal Kalau Kita Belajar Pajak Fungsi Pajak Bukan Sebagai Budgeter Tapi Fungsi Pajak Sebagai Reguleran Jadi Sebagai Pengatur Bukan Sebagai Budgeter Maka Dapatlah PPA22 Dari Nilai Import Yang Nilai Import Yang CIF Ditambah Biaya Masuk Ditambah Biaya Masuk Tambahan Kalau Ada Biaya Masuk Tambahan Lain 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 Nilai Import Harga Ditambah Biaya Masuk Semua Biaya Masuk Maka Dapatlah PPA24 2,5% Dari 135.144.162 3.378.199 Dan PPN Sebesar 10% Dari 135.124.762 Berarti 13.512.476 Kalau Ada PPN BEM lagi Berarti Kena PPN BEM lagi Makanya Hebat Barang Masuk Yang Dari Keluar Itu Saya Pernah Istri Saya Beli Panci Beli Panci Dia Bilang Harganya Murah Sampai Di Binjai Rumah Saya Di Binjai Setengah Jam Dari Medan Jadi Harga Di Binjai Cuma Rp50.000 Berarti Harga Di Medan Berapa Rp40.000 Berarti Harga Di Pelabuhan Berlawan Berapa Rp30.000 Itu Dia Bayar PPH 22 Bayar Import Dia Masuk Berarti Harga CAF Berapa Tinggal Rp20.000 Berarti Harga Di China Berapa Tinggal Rp5.000 Jadi Luar Biasa Dibuat Aturan Pajak Itu Bukan Sekedar Untuk Mendapatkan Budget Tapi Untuk Reguleran Mengatur Jadi Bagaimana Border Kita Domestik Tetap Terjaga Terus Contoh Contohnya Lagi Ini Pembelian Bendara Pemerintah Seorang Bendara Pemerintah Membeli APK Ketoko Perkasa Seharga Rp11.000 Harga Termasuk PPN Berapakah PP22 Yang harus Dipungut PPH Pasal 22 Terutang Jadi Bapak Ibu Disini Katanya Termasuk PPN Kita Harus Keluarin Dulu Harga DPP Nah Ini Mohon Maaf Ini Masih Hitungan Pakai Tarif Yang Lama Sekarang Sudah 11% Jadi Kalau Mau Sekarang Nyari Yang 11% Berarti 100 Per 111 Ini kan Masih 100 Per 110 Berarti 100 Per 110 Dikali 11 Juta Maka Dapatlah DPP Sebesar 10 Juta Dasar Pengenaan Pajak Maka PP22 nya 1,5% Dikali Dengan DPP Berarti 150 Ribu Nah Ini Contoh Untuk Bendahara Pemerintah Apa Yang kena Apa Banyak Kena Nanti Kalau Bapak Belajar PPN Ini Nyambung Saya Pernah Isi Bendahara Pemerintah Di Aceh Jadi Pak Saya Beli BB Katanya Jadi Kalau Bendahara Desa Yang Di Countryside Yang Di Pendalaman Selama Itu Dia Beli BB BB Dibayakan Kepada Para Petani Supaya Dipihara Dan Supaya Besar Dapat Manfaat Nah Beli BB Itu Apa Kena Pajaknya Oke Ketika Belikan Berarti Kena 22 Sama PPN Jadi Kalau Mau Beli BB Dia Mau Beli Pasir Batu Nah Itu Kena P22 Jadi Semua Itu Kena 22 Tapi Kalau PPN Belum Tentu Karena kan Bibit BB Itu Barang Ternak Yang Dibaskan PPN Jadi PPN Gak Kena Tapi Yang Kena Hanya Pasal 22 Nah Itu Contoh Untuk Kasus Kepada Berdara Pemerintah Oke Ini Contoh Lagi Kepada Ini Penjualan BB Oleh Produsen Saya Pengusaha SVBU Beli Kepada Pertamina PT Petroleum Jakarta Sebagai Salah Satu Bilik SVU Pertamina Membeli Bahan Bakar Minyak Berupa Solar Kepada Pertamina Dengan Nilai 3,3 Milyar Sudah Termasuk PPN Berapakah PP22 Harus Dipuk Pertamina Jadi Harga Solar Tidak Termasuk PPN Kita Cari Seperti Tadi Pak Ibu Karena Dia Influte Dengan Harga PPN Berarti 100 Per 110 Kalau Sekarang 100 Per 111 Dikali Dengan 3,3 Milyar Maka Dapat 3 Milyar Pasal 22 0,2 Persen Dikali 3 Milyar Sebesar 7,5 Juta Nah Inilah Adalah Yang Harus Dipungut Ketika Membeli BBM Sebesar 3,3 Milyar Lanjut Ke Pasal 23 Oke Sebelum lanjut Kepada Ada Mungkin Yang Mau Diskusi Silahkan Kalau Tidak Kita Lanjut Nanti Kalau Misalnya Ada Langsung Aja Ke Rice Hand Oke Nah Sekarang Ke PP23 PP23 Adalah Pajak Atas Penghasilan Berupa Bunga Dividend Royalty Hadiah Sewa Sebuah Penggunaan Harta Imbalan Sebuah Dengan Jasa Teknik Jasa Merjemen Jasa Konstruksi Jasa Konsultan Dan Jasa Lain Yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Subjek Pajak Banyan Negeri Penyelenggara Kediatan Bentuk Usaha Tetap Atau Perwakilan Keseorang Negeri Lainnya Kepada Wajiban Negeri Atau Bentuk Usaha Tetap Selain Pasal 23 Undang Undang Nomor 7 83 Sebagian Diubah Terakhir Dengan Undang 36 28 Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 11 2020 Diubah Lagi Dengan Undang Nomor 7 Tahun 2021 Karena Sekarang Sudah Undang HPP Yang Paling Terakhir Oke Jadi Dilakukan Lain Siapa? Badan Merintah Subjek Pajak Dalam Negeri Penyelenggara Kegiatan Bentuk Usaha Orang Pribadi Orang Pribadi Yang Kerja Bebas Orang Peradik Melakukan Pembu Subjek Pajak PPH 23 Intinya Gini Yang Ketika Dia Membayarkan Ada Objek 23 Maka Hampir Semua Itu Menjadi Subjek PPH 23 Nah Ini Apa Saja Masuk Pasal 23 Jadi Yang Pertama Itu Ada Dividen Apa Definisi Dividen Dividen Adalah Manfaat Yang Diterima Oleh Penodang Saham Yang Diperoleh Dari Perusahaan Yang Dimiliki Saham Makanya Pak Ibu Kalau Dimeriksaan Juga Ada Istilah Dividen Terselubung Dividen Terselubung Itu Jadi Saya Mendapat Bagian Dari Labah Ditahan Misalkan Perusahaan Punya Labah Itu Satu Milyar Nah Uang Itu Saya Ambil Bukan Uang Ya Tapi Dapat Pasal Mungkin Dikasih Yang Uang Dividen Dikasih Pak Herman Jalan-Jalan Ke Orea Jalan-Jalan Ke Turki Nah Itu Bisa Masuk Kategori Dividen Terselubung Karena Kategorilah Manfaat Yang Diberikan Walaupun Bukan Bentuk Uang Jadi Kadang Kita Salah Berpikir Pak Dividen Hanya Bentuk Uang Tidak Jadi Dividen Terselubung Yang Bukan Bentuk Uang Tapi Bentuk Manfaat Sepanjang Diterima Dari Labah Ditahan Dan Diperoleh Oleh Pemegang Saham Mendapat Manfaat Atas Pemberian Tersebut Maka Itu Bisa Masuk Kategori Dividen Walaupun Dividen Terselubung Oke Lanjut Lagi Ada Bunga Bunga Royalty Misalnya Anda Penulis Terus Hadiah Penghargaan Nah Biasanya Kalau dia Penghargaan Ini Misalnya Karena Target Terentu Jadi Misalnya Distributor Susu Distributor Susu Karena Dia Mencapai Target Dapat Penghargaan Maka Itu Kena Pasal 15 Nah Nanti Bapak Ibu Hadiah Penghargaan Ada Berapa Pasal Ada Pasal 21 Ada Pasal 23 Ada Pasal 4 E2 Membedakannya Seperti Apa Ada yang Mertanya Gini Jadi Pak Kami Buat Lombah Foli Dan Dapat Hadiah Di situ Maka itu Pasal Berapa Ada Lombah Foli Di daerah Habis itu Dapat Hadiah Dari Lombah Foli Tersebut Nah Itu Kena Pasal Berapa Kalau Uangnya Dari Pendahara Pemerintah Ayo Pasal Berapa Jawab Ibu Lombah Foli Dapat Hadiah Nah Itu Pasal Berapa Ada Yang Mau Tanggapan 21 22 22 22 22 22 Hadiah Oke Yang 21 Siapa Bu Yang 21 Saya Ibu Yuli Kenapa 21 Bu Hadiah Atlet Kayak Gitu Bukan Ya Oke Terus Yang Bilang 22 Tadi Pak Tuhan Iya Pak Kenapa 22 Pak Kan Barangnya Dibelih Sama Pemerintah Pak Mengalui Benda Haranya Oke Oke Ada Yang Lain Benar Juga Jadi Waktu Saya Beli Pialanya Misalnya Harga Piala 10 Juta Nah Itu Kan Saya Beli Kena 22 Kalau Saya Beli Kalau Bentuknya Uang Kan Gak Beli Namanya 22 Tadi Kan Dikenai Atas Pembelian Barang Yang Sumber Pada ABD Jadi Misalnya Bendahara Kecamatan Jadi Ada Lomba Foli Ketika Dia Beli Piala Oke Kena 22 Nah Ketika Dia Ngasih Uang Misalnya Piala Dan Uang 10 Juta Kena 21 22 4 N2 Saya Sependapat Dengan Bu Yuli Jadi Ketika Kita Memberikan Uang Penghasilan Kepada Peserta Giatan Maka Kategori Masuk Pasal 21 Berarti Dia 5% Dikali Dengan Nilai Jadi Misalnya Harganya 10 Juta Berarti 5% Dipetong Itu Kategorinya Peserta Kegiatan Terus Kalau Yang 4 E2 Gimana Pak 4 E2 Tiba-tiba Undian Jadi Misalnya Bu Yuli Karena Nggak ada Pendaftaran Nggak ada Ikut Peserta Kegiatan Nggak ada Ikut Apa-apa Nah Karena BRI Anda Dapat Undian 100 Juta 100 Juta Itu diketahin PPH 4 E2 Tarifnya 25% Kalau Yang 21 Kan Masih 5% Serta Kegiatan Karena Pendaftaran Karena Keikutan Serta Kegiatan Nah Itu Bisa Kena 21 Terus Kalau Yang Pasal 23 Gimana Ini Bu Yuli Distributor Susu Tahun Ini Mencapai Target Karena Mencapai Target Dikasih Penghargaan Sama Susunya Sama Dikasih Maka Itu Dikenain PPH 23 15% Nah Jadi Itu yang membedakannya Ada lagi yang sering salah Sering Ini lagi ya Misalnya Nih Sewa Jadi Misal Gini 21 Dan 23 Kita Perusahaan Menyewa Mobil Dari Orang Pribadi Itu Kena 21 Atau 23 Ayo Bu Yuli Gimana Bu Saya Perusahaan Saya Menyewa Mobil Dari Orang Pribadi Kena 21 Atau 23 Menyewa Mobil Ya 23 Insyaallah 23 Insyaallah Insyaallah Betul Takut Ya Saya Sementapat Juga Jadi Itu Dikenain PPH 23 Karena Atas Sewa Tapi Misalnya Gini Anda Nyewa Sama Supirnya Tolong Sekalian Antar Nah Itu Jadi Jasa Jasa 21 Kita Maksudnya Karena Dia Bekerja Sama Kita Beri Penghasilan Itu Masuk Kedua Satu Ini Jasa Boga Ini Maksudnya Sering Berbeda Pendapat Misalnya Perusahaan Perusahaan Ngasih Uang 20 Juta Untuk Catering Jadi Ada acara Perpisahan Di kantor Misalnya Ada acara Di kantor Ngasih 20 Juta Untuk Catering Jadi Untuk Buat Perasmanan Di Kantor Nah Dia Ngasih Ke Orang Pribadi Itu Kena 23 Atau 21 21 Kenapa 21 Karena Ada 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 Penghasilan Yang dikeluarkan Itu Pak Ya Benar Kecuali Memang itu Perusahaan Catering PT Catering Sejati Misalnya Kita Kita Bayar 23 Karena Jasa Catering Tapi Kalau Orang Pribadi Kita Masuknya Ke Pasal 21 Nah Tapi Pak Ibu Anda Bisa Men Split Bill Jadi Misalnya Untuk Biaya Bahan Makanan Itu 15 Juta 5 Juta Lagi Baru Masuk Ke Biaya Masak Jadi Kita Keren 21 Itu Atas Pembayaran Kok Nah Yang 15 Juta Itu Sembilan Barang Itu Tidak Tidak Nah Itulah Mungkin Ada Beberapa Dispute Antara 23 Dan 21 Oke Ini Sewa Sewa Itu Kenapa Pasal 23 Dan Jasa Nah Bapak Ibu Jasa Ini Beda Antara PPN Dengan Pasal 23 Kalau PPN Sifatnya Negative List Arti Yang Diatur Yang Tidak Kena Pajak Nah Ini Pak Suryo Boleh Pak Silahkan Pak Ada Ijin Pak Bertanya Iya Pak Kebetulan Saya Berprofesi Sebagai Dosen Dan Juga Pengacara Pak Ya Siap Terkait Potongan PP23 Ini Tentang Jasa Hukum Pak Pertanyaan Saya adalah Apakah Saya Wajib Membayar Dengan PP21 Dan 23 Ini Berbarengan Atau Cukup Salah Satu Saja Pak Oke 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 Jadi Sekarang Mohon maaf ya Karena Mohon maaf Karena Saya pribadi Tidak terlalu Begitu Memahami Pajak Makanya Saya Saat ini Sedang Belajar Terima kasih Saya Seorang Pengacara Terus Ada Karyawan Saya Karena Saya Memberikan Penghasilan Pada Karyawan Saya Maka Saya Memotong Pajang Atau Saya Seorang Pengacara Saya Menyewa Mobil Tadi Atau Saya Menyewa Jenset Satu Bulan Karena Saya Menyewa Jenset Berarti Saya Memberikan Penghasilan Kepada Pemilik Jenset Maka Saya Memotong Pasal 23 Yang Dipotong Adalah Yang Mendapatkan Penghasilan Jadi Prinsipnya Yang Memotong Adalah Yang Memberikan Penghasilan Jadi Tadi Kalau Pak Suryo Tadi Pak Bapak Sifatnya Apa Yang Menerima Penghasilan Atau Yang Memberi Penghasilan Kadang Dua-duanya Kalau Dua-duanya Berarti Tiap Transaksi Kena Misal Saya Tapi Gini Juga Bapak Ibu Kita Harus Bedakan Juga Jasa Hukum Di Sini Ini Hanya Untuk Badan Ada Lagi Beda Badan Sama Firma Kan Beda Juga Bapak Ibu Ini Saya kasih Gambaran Kalau Badan Itu Nanti Bapak Ibu Bisa Bisa Kasih Mahaman Kalau Saya Terkait Masalah Pajak Yang Tahu Kalau Bentuk Usaha Pak Suryo Bisa Lebih Memperjelas Saya Sebagai Seorang Pribadi Misalnya Pak Suryo Advokat Sebagai Orang Pribadi Anda Disewa Oleh Perusahaan Sebagai Orang Pribadi Maka Anda Dipotong Jasa Hukum Atau Dibayar 21 Dibayar 21 21 Pak Bukan 2% Tapi Kita Kena Yang 50% Dikali Penghasilan Bruto Dikali Dengan Tarif Pasal 17 Nah Yang di Pertemuan Kemarin Yang Waktu Hari Sabtu Jadi Kalau Saya Sebagai Orang Pribadi Disewa Oleh Perusahaan Sebagai Advokat Dia Untuk Menyelesaian Masalah Hukum Maka Saya Dipotong Itu Berdasarkan Tarif 21 50% Kali Penghasilan Bruto Dikali Dengan Tarif Pasal 17 Yang 5 15 25 30 Jadi Kalau Besar Jadi Tidak 5 15 Persen Tapi Kalau Badan Yang Membayar Misalnya Bapak Surya Punya Badan Hukum Misalnya PT Jakarta Strategik Legal Yang Bentuknya Badan PT CV Maka Maka Ketika Yang Membayarkan Itu Kepada PT Nah Itu Kena Jasa Hukum Di Sini Yang Kena 2 Persen Jadi Tergantung Siapa Si Subjek Penerimanya Kalau Yang Menerima Adalah Badan Hukum Maka Dikenain PPH 23 Tapi Kalau Menerima Orang Pribadi Maka Dikenakan PPH 21 Nah Itu Pak Serio Berarti Secara Kesimpulannya Saya ambil Berarti Saya ini Kenanya Untuk PP 21 Kalau Sebagai Orang Pribadi Kadang Ada Misalnya Banyak Saya Lihat Sekarang Yang Perusahaan Advokat Kumpul Lima Orang Buat PT Sama Perusahaan Pajak Ada Yang Multimedia Sinergi Misalnya Pajak Ada Tax Prime Tax Port Yang Bentuknya PT Yang Dia Neluarin Faktur Pajak Karena PT Dari Perkomun 8 Maka Kena Faktur Pajak Itu Mungkin Pak Surya Terima kasih Bu Yuli Gimana Bu Assalamualaikum Pak Ini Pak Saya Mau Tanya Kalau Misalkan Saya Menyewa Gedung Eh Gedung Ruko Misalnya Buat Klinik Nah itu Berarti Dari Nilai Itu Saya Yang Memotong 2% Nah Tanah Bangunan Masuknya Bukan di MP23 Menanya Itu Tanah Bangunan Masuk Atau Tidak Masuk Di 4 E2 Lebih besar 10% Jadi Kalau Misalnya Saya Dari PT Menyewa Ke Perorangan Berarti Itu Pribadi Berarti Memotong Kitanya Yang memotong Nah Kalau itu Sebenarnya Kalau yang Disewa Sama Orang Pribadi Bapak Ibu Itu Boleh Store Sendiri Tapi Tadinya Sama Tetap 10% Jadi Ada Mekanisme Store Sendiri Atau Dipotong Boleh Tapi Kalau Badan Antar Badan Itu Tidak Bisa Kalau Badan Tetap Dipotong Tapi Kalau Pribadi Boleh Milih Mau Store Sendiri Atau Mau Dipotong Siap Pak Terima Kasih Banyak Ini Pak Rupi 37 Rupi Sama Dara Silahkan Pak Siap Malam Malam Pak Yang terkait Pasal 2 2 2 Pak Kan Tadi Di Apa Di Dikecualikan Dari Pemungutan PPH Pasal 2 Barang Perwakilan Negara Asing Betul Beserta Para Pejabat Betul Kalau Yang Kemarin Pak Terkait Moto Moto GP Kayak Gitu Pak Benar Yang Mereka Bawa Barang Kesini Itu Juga Sama Pak Perlakuannya Atau Sama Pak Gimana Nah Kalau Itu Kategorinya Barang Yang Impor Sementara Bahasanya Jadi Barang Pameran Nah Barang Pameran Itu Kan Begitu Masuk Nah Itu Ada Listingnya Sambia Cukai Berapa Bulan Disini Misalnya Tiga Bulan Oke Bisa Diperpanjang Lagi Maksimal Tidak Salah Saya Dua Tahun Kalau Untuk Kategori Impor Sementara Itu Maksimal Dua Tahun Dan Itu Pernah PLN Dia Nyewa Janset Jawan Pak Dahlan Itu Nggak Kena PP dan PPN Kenapa Karena Ini Hanya Sementara Tapi Diperpanjang Terus Tiga Bulan Perpanjang Tapi Misalnya Kalau Sudah Lewat Maksimal Dua Tahun Tadi Pak Ibu Nah Itu Dikenain Tapi Dua Tahun Tergantung Juga Dengan Aturan Pabean Juga Bapak Ibu Jadi Bukan Hanya Aturan Pajak Ada Aturan Pabean Maksudnya Boleh Nggak Dia Sampai Selama Itu Kalau Diperpanjang Terus Tiga Bulan Tiga Bulan Jadi Sampai Nggak Kenapa Juga Sudah Lari Dari Prinsipnya Tapi Kalau Untuk MotoGP Seperti KTG 20 Misalnya Itu Yang Kapal Amerika Bawa Globemaster Ke Bali Itu Semua Itu Nggak Kena Karena Kategorinya Sementara Reimport Sementara Itu Pak Rupiah Siap Terima 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 Pak Tofan Silahkan Pak Ini Saya Mau Tanya Pak Kalau Misalkan Ada Dinas Pemerintah Pak Menyewa Gedung Orang Pribadi Itu Pak Itu Pak Pajak Yang Dipotong Apakah Dua Dua Atau Dua Tiga Atau Pasal Empat Ayat Dua Empat Ayat Dua Walaupun Pemerintah Itu Pak Yang Nyewa Ya Karena Pemerintah Lebih Gampang Lagi Kan Uang Negaranya Terus Pak Kewajibannya Si Orang Pribadi Ini Apa Dia Mendapatkan Bukti Potong Setelah Itu Dia Keluarkan Di PPH Yang 0,5 Ya Pak Benar Nah Begini Pak Jadi Ini kan Antara Pemberi Penghasilan Dengan Yang mendapatkan Penghasilan Nah Saya kasih contoh Ilustrasi Begini Tadi ketika Saya punya Perusahaan Punya Karyawan Ketika Saya berikan Penghasilan Pada Karyawan Saya Maka Saya berikan Bukti Potong Bukti Potong Itu Menjadi Dasar Perhitungan Penghasilan Dia Kan Gitu Kan Pak Nah Sekarang Kembalik Lagi Saya Nyewa Jenset Ya Saya berikan Uang kepada Si pemilik Jenset Uang dan Bukti Potong Dan itu Juga Menjadi Dasar Perhitungan Untuk SPT PPH Dia Saya Dapat Penghasilan Dari Nyewa Jenset Pak Herman Pak Tovan Dan sebagainya Dalam SPT Dia Nah Terus Bukti Potong Semua Itu Bisa Jadi Kredit Pajaknya Nah Bagaimana dengan yang 4 E2 Nah Bapak Ibu Kalau yang Sifatnya Sewa 4 E2 Itu Sifatnya Final Artinya Dia Tidak Usah Dikreditkan Jadi Sudah Dapat Bukti Potong Ya Sudah Selesai Begitu Dimasukin Di SPT Masukin Kategori Penghasilan PPH Final Jadi Tidak Perlu Diperhitungan Kredit Pajaknya Tidak Perlu Kalau Tadi Yang 23 22 Nah Itu Diperhitungan Sebagai Kredit Pajak Saya Impor Barang Saya Dapat Bukti Potong V22 Bukti Potong Saya Senilai 100 Juta Terus PPH Terutang Saya Kurang 1 Milyar Maka Yang Saya Biar Tinggal 1 Milyar Dikurang 100 Juta Kalau Yang 4 E2 Tadi Itu Tidak Ada Lagi Jadi Karena Sifatnya Final Nah Menggambarkan Final Ini Gini Biar Lebih mudah Misalnya Bu Yuli Tahun 2015 Dia beli tanah Senilai 500 Juta Tahun 2022 Bu Yuli Jual Tanahnya itu Senilai 1 Milyar Berapa Untungnya Berapa Untungnya 500 500 Ya Dari 500 Ke 500 Beli Tanah 500 Juta Dijual 1 Milyar Tapi Pagi yang Kena Berapa Yang Kena Itu 2,5% Dikali Dengan Penjualan Benar Kan Kalau notaris Pasti Paham 2,5% Dikali Dengan Haga Jual Di SPT Langsung Jadi Penghasilan Semua Tapi Kalau Misalnya Saya Ganti Soalnya Bu Yuli Beli Emas 2015 500 Ribu 2022 Beli Jual 1 Milyar Jadi Untung 500 Juta 500 Jutanya Itu Itu Menjadi Penghasilan Yang Bukan Final Artinya Diperhitungkan Di SPT Nah Kalau Bapak Ibu Sudah Belajar Ngisi SPT Orang Pribadi Berarti Misal Kalau Saya Gaji Karyawan Satu Tahun Gaji Saya 800 Juta Saya Jual Emas Tadi Yang 500 Juta Tadi Sebagai Keuntungan Saya Menambah Penghasilan Saya Yang Harus Saya Hitung Pajak Kebawahnya Tapi Kalau Jual Tadi 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 Paham Bapak Ibu Bidanya Kalau Final Tadi Berarti Sudah Dipotong Bukan Jadi Kredit Pajak Sudah Selesai Tapi Kalau Misalnya Yang Selain Final Nah Itu Kita Harus Hitung Ulang Nanti Mungkin Kalau Belajar Pasal PPH Badan Ngisi SPT Sudah Mulai Paham Learning Curve Pajak Itu Mulai Dapat Penghasilan Utamanya Terus Nanti Anda Masuk Kredit Pajak Sampai Kebawah Mungkin Itu Ya Pak 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 Tovan Itu Pak Ada Lagi Pak Ya Pak Makasih Pak Pak Malam Pak Malam Pak Tadinya Ini Kan Kalau Dili Ini Kan Kebanyakan Sawit Benar Benar Lalu Ada Ini Peraturan Pemerintah Itu Mengatakan Katanya Nanti Kedepannya Orang Itu Yang Namanya Yang Lebih-lebih Berapa Sektar Akan Dibatasi Dipatasi Karena Ada Peraturan Seperti Itu Lalu Kan Misalnya Ada Seseorang Yang Sudah Jadi PKP Lalu Mau Diubah Untuk Jadi Badan Jadi CP Jasanya Itu Artinya Yang dari PKP Dan Nanti Untuk Tanahnya Itu Artinya Kayak Pajaknya Berubah Juga Dari PKP Ke CP Oke 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 Baik Baik Ibu Nah Ini Lebih Advanced Pak Henry Lebih Advanced Tapi Tapi Saya Pernah Lima Tahun Di KPP Binjai Binjai Itu Kan Sawit Juga Banyak Nah Bapak Ibu Ini Pertama Yang Harus Kita Garis Bawah Itu Subjek Pajak Itu Ada Badan Ada Orang Pribadi Ada Warisan Yang Belum Terbagi Ada BUT Yang Masing Masing Beda Badan Beda Beda Orang Pribadi Badan Itu Terpisah Dengan Orang Pribadi Kalau PT Karena Entitasnya Beda Misal Saya Herman Saya Buat PT Saya Setoran Modal 500 Juta Atas Setoran Modal Saya 500 Juta Itu Itu kan Entitas Sendiri Sama CPT Itu Terpisah Dari Saya Maka Kalau Perusahaan Itu Bank Punya Hutang Dia Nggak Bisa Nanggil Saya Karena Terpisahnya Entitas Tadi Jadi Modal Sebagai Sebuah Entitas Itu Kalau Untuk Di PT Modal Sebagai Entitas Terus Kewajiban PKP Itu Gimana Kewajiban Kewajiban PKP Mau Dia Orang Pribadi Mau Badan Mau Apapun Ketika Omset Dia Lebih Dari 4,8 Milyar Maka Dia Wajib PKP Berarti Sebulan Itu 400 Juta Karena 4,8 Setahun Bagi 12 400 Juta Berarti Sepanjang Penyerahan Saya Mau Orang Pribadi Mau Badan Di Atas 400 Juta Maka Berarti Saya Maksudnya Adalah PKP Wajib PKP Dan Kalau Misalnya Saya Gak Melaksanakan Kewajiban PKP Saya Wah Itu Lebih Bahaya Lagi Karena PKP Itu Ini Ya Anda Bisa Ditapkan PKP Secara Jabatan Itu Lebih Lebih Besar Lebih Bahaya Lagi Untung Gak Sampai 10% 11% Ditapkan Secara Jabatan Secara 11% Itu Lebih 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 Jadi tadi misalnya Saya Orang pribadi Saya punya lahan Misalnya 100 hektare Karena Punya Lahan 100 hektare Berarti Saya Penyerahan Seti Bulan Mungkin 600 Juta Berarti Saya Sudah Jadi PKP Terus Saya Mau Jadikan PT C PP PA CB Pak Saya Mujadikan badan hukum lah berarti kan, bentuknya badan. Iya, betul-betul, Pak. Nah, sekarang jadi gini, Pak. Yang melakukan penjualan itu siapa? Si PT CV atau si orang pribadi? Yang melakukan penjualan sawit, Pak? CV-nya, Pak. CV-nya, Pak, ya? Iya, betul, Pak. CV-nya, Pak. Nah, berarti bisa gini, Pak. Jadi, kita beritahu kantor pajak bahwasannya saya akan melakukan perubahan ke PT dan CV. Jadi, PKP saya yang sekarang bisa dicabut. Nanti, saya buat PKP baru yang untuk PT dan CV. Nah, itu mungkin, Pak. Jadi, bisa. Tapi, tetap aja kewajibannya kalau misalnya sudah om saya 4,8, mau PT, mau CV, tetap harus PKP. Maksud saya, Pak, jatahnya beda juga nggak, Pak? Oh, perhitungannya, Pak. Tidak tanya, Pak. Oh, ininya, Pak? Maksudnya, ininya ya? Perhitungan tariknya ya? Iya, perhitungan tariknya gitu, Pak. Lalu, yang kedua, kalau misalnya kayak kita nih, kekayawan, kan? Dari PKP ke PKP Badan, itu aku tahu dan nanti bakal jadi ada bukti potong atau gimana, Pak. Oke, ini saya kasih ilustrasi gini, Pak Ibu. Ini untuk text planning juga, sebenarnya bisa ini. Jadi, ini ya. Ini ada apotek. Apotek ini milik Tuan X. Ini omzetnya Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, apotek ini, ini satu miliar. Satu miliar. Satu miliar. Maksudnya penjualan dia dalam satu bulan, satu miliar? Satu miliar. Ini satu miliar. Berarti kan ini sudah satu, tiga, lima. Ada lima miliar ya? Berarti di bulan Juni, yang satu miliar ini, nah, ini wajib PKP. Karena di atas 4,8. wajib PKP. Nah, cuman dia bilang gini, Pak, saya nampaknya kalau PKP belum siap saya, Pak. Karena saya harus 10% dari harga jual saya. Saya harus motong 10%-nya. Saya belum siap. Karena ini sebenarnya banyak omzetnya waktu pas COVID kemarin. Sekarang belum tentu. Nah, gimana caranya? Nah, oke. Di bulan Juli, yang untuk Tuan X ini, itu nggak ada lagi omzetnya. Nol. Nol, 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 nol. Penjualan dia dialihkan kepada PT Persorangan. Nah, sekarang ada PT Persorangan, Pak Ibu, kan? Cuman buat 50 ribu, udah jadi PT Persorangan. Nah, terserah nih, misalnya mau jadi PT Persorangan atau PT yang pribadi, terserah. Yang penting nggak sampai di atas 10 miliar, boleh PT Persorangan sekarang. Nah, di bulan Juli, Nah, omzetnya hari kemari. 1 M. Agustus, 1 M. Nah, kapan wajib PKP-nya ini? Wajib PKP-nya ketika di atas 4,8. Misalnya di sini, ketika Desember dia habis, nah, barulah dia wajib PKP. Barulah terutam 10% dari penyerahannya. Nah, gitu juga nanti mungkin ketika Bapak misalnya sebagai pengusaha sawit, dengan pemilik lahan sendiri, ya, nanti penjualan Bapak itu dialihkan ke PT-nya. Nah, terus untung ruginya gimana, Bapak Ibu? Kalau misalnya orang pribadi, berapa tarif pajaknya? Kalau PT, berapa tarif pajaknya? Nah, ini kalau misalnya cerita agak panjang ini. Dari cerita PP orang pribadi, ini cerita badan. Kalau singkatnya, orang pribadi itu kena yang 5, 15, 25, 30, 35, tergantung, tergantung ini ya, tergantung berapa besar penghasilannya. Kalau badan kena yang berapa? Tunggal, 22%. Nih, badan 22% tarifnya, kalau yang orang pribadi, 5, 15, 25, 30, 35. Tapi, Pak Ibu, ini juga kalau PT ini, Anda memang bisa digaji sih. Misalkan saya, nanti adalah gitu, beda PT sama CV. Kalau PT itu kita boleh minta gaji. Artinya gaji kita boleh dibiayakan. Misal, penghasilan saya itu, penghasilan PT 10 miliar. saya digaji sebulan 1 miliar. Boleh. Jadi boleh dibiayakan, tapi dipotong 2-1. Tapi kan kita nggak mau ngeluarin gaji sebesar itu kan? Kita ngeluarin paling dikit lah, 100 juta, 100 juta, karena mungkin 2-1 nya besar. ketika jadi laba ditahan, jadi laba ditahan, kan 2 persennya kan dari laba. Kali laba nih. Nah, kan ada laba ditahan, Bapak Ibu. Artinya ada modal, modal, ada keuntungan kita kan? Keuntungan kita ini kalau kita ambil, saya milik ngambil keuntungan PT, nah itu kena lagi. PPA dividen. 10 persen. Nah, jadi badan ini 2 kali kena dia. Satu, sebagai badan usahanya, atas penghasilan badan usahanya, yang kedua, pada saat saya mau ngambil uang dari, dari keuntungan badan saya. Nah, tapi di aturan baru, kalau misalnya kita investasi 3 tahun, itu nggak kena 10 persen. Dengan syarat, investasi 3 tahun. Sederhana gini lah, jadi Bapak misalnya ngambil uang dari PT 1 miliar, Bapak depositukan, atau simpan emas, simpan ketabungan. tapi jangan diapain ya, 3 tahun, nah tahun keempat, habis 3 tahun, dipakai, itu boleh, itu nggak kena 10 persen. Itu di aturan di Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin itu Pak, sederhananya Pak, Endrah, kalau misalnya mau lebih luas lagi, bisa kita simulasikan, tapi mungkin waktu kita kurang cocok. Kalau nanti kan berkaitannya dengan jasa kan Pak? Benar, benar Pak. Jasa PKP dengan jasa badan kan beda Pak. Maksudnya jasa PKP dan badan beda maksudnya gimana Pak? Mungkin hitungan persentasenya Pak. Betul atau salah saya Pak? Jasa PKP dan badan. Oh maksudnya ketika saya memberi penghasilan kepada OP dan badan gitu Pak? Iya, kita misalnya PKP, itu menjual buah kelapa sawit ke PKS, itu kan hitungannya nanti persentasenya beda kan Pak? Oh oke. Nah itu Pak. Jadi sebenarnya gini. Nah ini karena Pak Ibu ya, ini kalau saya dengan sawit ini cukup trauma juga Pak Ibu. Jadi kita nggak tega sebenarnya. Jadi kebanyakan karena nggak wajib pajak, nggak tahu, dia kena besar gara-gara ini. OP PKP, ini saya kasih ilustrasi dikit gini Pak Ibu ya. Nanti yang lain mohon maaf lah ya. Agak tersita waktunya di sini. Tapi gini, jadi ini petani. Petani belum tahu apa-apa, terus dia jual barang ke PKS, pabrik kelapa sawit. Karena jual barang, PKS ini wajib mungut PPR 22 loh. Nah misalnya ini 1 miliar. Bukan 1 miliar, mana ada yang 1 miliar kalau penyerahan kayak gini. Rata-rata PKS itu kalau pakai yang petani, apa itu ya, pakai DO-DO itu, nah itu bisa 20 miliar sekali transaksi. 3 miliar, 4 miliar, dia cuma ambil untung margin sekitar 0 kalau berapa persen. Gitu kan Pak? Henry ya? Iya Pak, iya Pak. Iya, dia cuma ngambil keuntungan itu, 1 ton, 1 ton itu paling berapa rupiah saja. Ini bisa 5 miliar misalnya sekali transaksi. Berapa truk gitu kan? Atau kita buat yang murah dulu lah, 1 miliar. 1 miliar. Ini 1 miliar lagi. Ini 2 miliar. Ini dapat bukti potong ini. Si PKS selalu bukti potong. Jadi PKS ngelapor bukti potong kantor pajak. Jadi kantor pajak tahu si petani A dalam setahun itu nyerahkan sawit sebesar misalnya 8 miliar. Berlaku aturan Bapak Ibu. Jadi kalau 8 miliar itu harus PKP. Kapan dia wajib PKP? Akhir bulan berikutnya setelah 4,8. Di sini 4,8-nya berapa? Di sini. Ini Januari, Februari, Maret, April. Mei dia wajib PKP. Ini misalnya 1M. Juni 1M. Nah, Bapak Ibu. Ketika ada 1,8 ini kantor banyak datangin nih. Pak petani, ini bapak penyerahan bapak yang 1 miliar-1 miliar ini harus sudah PKP. PKP itu gimana, Pak? Bapak harus buat faktur. Buat faktur gimana, Pak? Ya, jadi nanti 1 miliar itu bapak buat 1,1 miliar. 1 miliar 100 juta. 1 miliar harganya, 100 juta adalah pajaknya. Nanti yang bayarkan pajak adalah si PKS-nya. Kan teorinya seperti itu. Tapi di lapangan PKS belum tentu mau. Dia nggak mau ngeluarin uang 100 jutanya. 1 miliar harus dibaris sama 1. PKS belum tentu mau, Pak Ibu. Dia nggak mau ngeluarin 100 jutanya. Karena itu uangnya kependam sama dia. Dia harus minta resistusi lagi atas pajak masukan. Ya kan? Nah, jadi dibiarin oleh PKS-nya. Jadi udahlah nih, sampai dengan Desember, 1 miliar lagi. Nah, karena petani yang nggak mau dan mesti terus transaksi, dijabatkanlah, diperiksa. Jadi semuanya ini, misalnya 4 miliar, dikenain 10 persen, 400 juta. Kalau ini banyak, Pak Ibu. Ini kalau di daerah sawit-sawit, Pekanbaru, Labuhan, Batu, Bingjai, Langkat. Nah, hampir adalah 1, 2, 3, 4 yang seperti ini pasti ada. Jadi karena ketidaktahuan ya. Oh, saya kan nggak tahu, Pak. Itu yang ngurusin pajaknya orang PKS-nya, Pak. Nah, nggak bisa. Karena pajaknya melekat kewajibannya pada si penjual barang. Nah, ini banyak kejadian kayak gini, Pak. Banyak banget. Saya kemarin tuh, ditelepon sama teman saya, dia bukan, udah sampai disita pun. 4 miliar. Karena 40 miliar ya, jadi hampir 4 miliar. Nah, cuman sekarang masih ngajuin pembatalan ya. Saya nggak tahu bisa atau nggak. Nah, tadi ya dicoba aja. Karena kan ada upaya hukum. Nah, jadi kalau kita bicara ini, makanya, Pak Ibu, alasan kenapa juga kita ngajar brevon juga biar paham. Artinya gini, jangan sampai gara-gara ketidakpahaman wajib pajak, kita malah kena sanksi yang lebih besar. Faktur ini nggak enerbitin faktur, sanksi-nya itu 1% dari dasar peneran pajak. Misalnya kalau omset 4 miliar, barang 1% itu sekitar 40 juta ya. 40 juta, itu sanksi nggak dari faktur. Itu pasal 14. Sanksi nggak ngelapor SPT, sanksi nggak bayar, wah banyak. Banyak sekali, Pak. Jadi kalau untuk PPN ini, maka benar-benar hati-hati. Kalau emang nggak paham, nanti bisa tanya lebih lanjut lagi. Mungkin itu, Pak, Indra. Tentara. Tentara, itu di depan. Maaf, Pak. Sekali lagi, Pak. Maksudnya gini. Jadi, Pak, ketika nantipun untuk apa namanya, punishment-nya, Pak, dari PKP sama badan usaha, itu beda juga, Pak, ya? Kena, apa namanya, punishment-nya beda, Pak, ya? Untuk nilainya, Pak, ya? Sama, Pak. Jadi kalau misalnya terkait PPN-nya sama. Itu kan 11 persen. Jadi mau badan usaha, orang-orang pribadi tetap PPN-nya maaf 11 persen. Atas penyerahan PPN-nya. Tapi atas penghasilannya, ya itu beda. Karena tadi kalau orang pribadi yang 5, 15, 25, 30, sementara kalau badan itu 22 persen. Tunggal. Oh, iya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, buat jawabannya, Pak. Siap, Pak, Enra. Terima kasih banyak, Pak. Nanti, Pak, Suryo? Ijin, Pak. Mungkin nanti dilanjutkan dulu, Pak. Nanti saya diakhir saja, Pak. Oke, siap, siap. Nah, baik, Pak Ibu, ya. Jadi, nah itu gambaran kecil saja, ya. pajak ini kalau kita enggak paham, jadi nanti jadi salah paham, gagal paham. Ada perusahaan elektronik. Perusahaan elektronik itu jualan, ini ya, jualan kulkas, jualan perabotan, jualan TV, diperiksa seorang pajak. Dia bilang, Pak, untung saya enggak sampai 11 persen, Pak. Bapak, tagi PPN-nya 11 persen. Nah, itu kan nanti gagal paham, ya, Pak Ibu, ya. PPN itu kan sebenarnya kan pajak yang dipungut. yang dari harga jual, yang bayarlah konsumennya. Kan pajak yang dipungut, ya. Dan itu pun secara kalau dia sudah 4,8 miliar ke atas. Nah, jadi, kalau diperiksa, tiba-tiba tahu ternyata dia ada 10 miliar, 15 miliar, ya, demam memang kalau diperiksa di belakangan. Nah, makanya jangan sampai gara-gara enggak tahu, malah membuat kita lebih berat lagi. Oke, terus, ini jasa. Nah, tadi saya bilang gini, Pak Ibu. Jadi, bedanya PPN sama PPH itu gini. PPN itu sama negative list. Negative list itu artinya semuanya kena kecuali yang dalam daftar. Ya, itu PPN. Jadi, cara berpilihan itu semua kena dulu. Kecuali dalam daftar. Contoh gini, ada dulu kontraktor jalan tol. Dia nyerahkan batu. Batu kerikil yang sudah dipecah. Dia nyerahkan. Sudah itu, misalnya berapa miliar? 4 miliar diserahkan. Terus, orang pajak datang. Pak, ini kenapa enggak bapak punggung PPN atas penyerahan batu kerikil ini? Ini kan batu dari sumbernya, Pak. Dari sumber itu enggak kena PPN. Ya, enggak kena dari sumbernya. Bapak enggak dari sumbernya. Sudah dipecah. Ya kan? Artinya sudah ada nilai tambah. Maka kena PPN. PPN-nya berapa? 10 persen. Untung dia sampai 10 persen enggak? Enggak sampai. Jadi, kadang kesalahan mentafsirkan undang-undang, wah, itu jadi bahaya. Dan itu bukan hanya untuk yang orang pribadi ya. Kadang perusahaan-perusahaan besar juga bisa jadi salah menafsirkan PPN. Nah, jadi makanya konsep PPN itu adalah semua itu kena kecuali yang ada dalam daftar. Negatif list sifatnya. Artinya yang enggak kena itu hanya yang ada dalam daftar. Yang lain kena. Nah, kalau jasa 23 ini apa, Ibu? Ini sifatnya itu positive list. Artinya yang kena itu yang jasa ini. Selain ini, enggak kena. Gitu dia. Jadi misalnya jasa penilai, aktuaris, akuntansi, hukum, arsitektur, perencanaan, perancang, penunjang, penebang hutan, pengelan limbah, penjadian tenaga kerja, outsourcing, perantara, bidang penerangan kastodian, mixing film. Nah, memang sengaja dibuat banyak. Kenapa? Karena kalau dia enggak ada di sini, enggak kena. Coba misalnya apa yang enggak kena di sini. Ini internet kena. Pembuatan website kena. Perawatan kena. Maklon. Penjelidikan keamanan. Frame forwarding. Pengurusan dokumen. Laboratorium. Pelayanan pelabuhan. Penitipan anak. Pengiriman. pemotongan pemotongan ini. Apa yang enggak kena? Biro jodoh. Biro jodoh. Jasa biro jodoh itu enggak kena di sini. Karena enggak ada di sini. Jadi kalau Pak Ibu pakai jasa biro jodoh, enggak perlu dipotong. 23. Karena enggak ada di sini. Oke. Terus ini yang dikecualikan ya. Nah, yang ini kalau misalnya yang terhutang kepada bank. Nah, itu enggak kena. Saya yang dibayar terhutang sebenarnya saya guna usaha dengan harga opsi. Ini yang kapitalis sama operating list. SGU yang hak guna usaha. Terus, penghasilan dibayar atau terhutang kepada badan usaha atau sejasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman. Itu juga enggak kena. Tapi ini biasakan produk-produk perbankan. Tapi kalau kita yang perusahaan-perusaha menguntung ya, hampir rata kalau misalnya ada dalam jasa ini berarti kena. Gitu aja. Nah, ini contoh dividen. Dividen itu kena pas 23. Tapi Bapak Ibu, ini aturan lama. Aturan baru itu semenjak undang-undang HPP, seluruh dividen kepada badan enggak kena. Nah, gitu aja sudah. Bukan objek pajak. Jadi misalnya PTA punya saham di PTB. PTB ngasih dividen ke PTA. Sepanjang yang memiliki adalah badan dalam negeri, maka tidak kena PPH. Kalau yang orang pribadi yang pemilik sahamnya, maksudnya orang pribadi yang mendapatkan dividen, nah, itu kena bila tidak diinvestasikan. Jadi kalau diinvestasikan lebih dari 3 tahun, itu enggak kena. Nah, gitu aja. Kalau ini masih aturan lama ya. Jadi yang 25% ke bawah kena, yang 25% ke atas enggak kena. Nah, kalau sekarang seluruh badan tidak kena dividen. Tidak kena lagi PPH dividen. Tapi kalau orang pribadi kena ya. Sepanjang tidak diinvestasikan. Oke. Terus ini misalnya nih, yang sewa genset ya. 2013, PT ABC melakukan pemayaran sewa genset kepada PT Terang Jaya sebesar 100 juta. atas transita tersebut, hitunglah PPH 23 yang harus dipotong oleh PT ABC. Maka PPH 23 terhutang adalah 100 juta dikali 2%, berarti 2 juta. Jadi si PT ABC ngasih uang ke PT Terang Jaya sebesar 98 juta. harga 100, tapi saya kasih ke PT Terang Jaya, 98 juta ditambah bukti potong sebesar 2 juta. 2 juta ini bukan kita kasih cash sama dia, tapi bukti potong. Tanda bosannya sudah dipotong pajang. Lalu ke PPH pasal 26. PPH pasal 26, ini sederhana gini aja Pak Ibu, jadi gampangnya itu kan 21, 23, 26, sepanjang diberikan kepada wajib pajak luar negeri, SPLN, maka pasal 26. Nah, itu aja. Jadi kuncinya itu aja. sepanjang diberikan kepada wajib pajak luar negeri, maka kena pasal 26. Misal, di Batam ini banyak ekspatriat, jadi pekerja asing. Ketika dia belum punya NPP di sini, berarti gaji dia kita potong 26, 20%. Nah, mungkin di sini. Oke, jadi pas udah undang tadi, kuncinya gitu aja. sepanjang diberikan kepada luar negeri, maka itu kena pasal 26. Sebentar ya Pak Ibu ya. Kita telpon sebentar. selamat sejau que hubungin. Oke, jadi 26 tadi, Pak Ibu, sepanjang diberikan kepada orang luar, luar negeri, SPLN, maka itu 2%. Tapi, Pak Ibu, defaultnya 20%, kecuali yang punya DGT. Certified of Domicile, maksudnya yang punya perjanjian dengan kita. Nah, itu tarifnya tergantung dalam tarif P3B. Jadi, misalnya Indonesia-Amerika itu punya tarif P3B. Indonesia-Singapore punya tarif P3B. Jadi, kalau dia punya Certified of Domicile, SKD, Surat Keterangan Domicili, kita bukan pakai tarif 20%, tapi pakai tarif yang sesuai dengan P3B. Nah, itu kuncinya. Pokoknya yang orang luar itu kenain 2%, pasal 26, kecuali mereka punya SKD. Kalau mereka punya SKD, maka tergantung tarif Tax Treaty, tergantung tarif penghindaran pajak berganda. Oke, itu pasal 26. Terus, pasal 4.2. PP4B adalah pajak sebuah penghasilan dari bunga depositu dan tabungan lainnya, obligasi, surat utang negara, bunga simpanan yang diperlukan oleh koperasi kepada anggota koperasi, penghasilan berupa hadiah, undian, penghasilan dari trans saham dan sekuritas lainnya, transi derivatif, dan sebagainya. Jadi, kita coba lihat salah satu aja di sini. Nah, jadi ada apa itu PP4B itu PP4B final. Ini yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi, PP4B itu tidak mempengaruhi penghasilan bruto kita. Nah, nanti mungkin lebih paham itu ketika ngisi SPT. Jadi, mana yang masuk final, mana yang enggak, dan hubungannya dengan PP4B hutang kita. Nah, apa saja objek PP4B final? Yang pertama, bunga depositu dan sertifikat Bank Indonesia dan diskonto SBI. Ini tarifnya 20%. Jadi, bunga depositu sudah kecil, pajaknya 20%. Sekarang bunga depositu kan enggak sampai 4%. 3, berapa persen. Tarifnya 20%. Terus, hadiah yang undian. Ini 25% dari jumlah bruto. Ini yang tadi, Pak Ibu. Yang tiba-tiba ada pengundian. BRI, puting, beliung BRI, dan sebagainya. Tiba-tiba ada pengundian, maka kena 25%. Terus, bunga simpan anggota kooperasi. Karena kooperasi, Anda kan dapat SHU itu. Nah, atas bunga yang diberikan itu, ya, Pak Ibu, ya, itu 0% sampai dengan 240.000 per bulan. Kalau di atas 200.000 per bulan itu kena 10%. Berarti setelah 2.400.000 per tahun, 0%. Di atas 2.400.000 itu 10%. Nah, ini bunga obligasi, ya. Obligasilah surat utang dan surat utang negara yang berjangkau itu lebih dari 12 bulan. Bunga obligasi adalah imbal yang terima dan atau diproyek megang obligasi dalam bentuk bunga atau diskonto. Nah, ini kan sekarang lagi banyak, ya. Obligasi, misalnya obligasi retail Indonesia, gitu kan. Lagi banyak. Nah, tarifnya berapa, Pak Ibu? 15% untuk WP dalam negeri. Jadi, kalau misalnya kita beli ORI, SPR, berapa? Itu 15%. Maka lebih murah daripada yang 20% yang tadi itu, yang dipus itu. Maka sekarang udah jadi tren juga ini sekarang. Obligasi, ya. Oke, terus penjualan saham efek. Nah, ini. Jadi kan perusahaan itu ada PT terbuka, ada PT tertutup, ya, Bapak Ibu, ya. Kalau PT terbuka, berarti kan dia listing di perusahaan. Nah, kalau Anda menjual saham itu kena 0,1% dari nilai brutto. Kalau pemilik saham pendiri, itu 0,5% dari nilai saham. Jadi, kalau misalnya buka pemilik, 0,1. Tapi kalau saham pendiri, 0,5. Nah, kalau misalnya perusahaan tertutup, gimana? Perusahaan tertutup berarti ikutin capital gain. Misal PT XJZ. Saya waktu dulu beli sahamnya 500 juta. Terus saya jual sekarang 100 miliar. Maka sama seperti yang beli emas tadi. Selisihnya itu dikenain PPH. Tapi kalau misalnya saham di bursa, yang perusahaan masuk bursa, misalnya saya beli pesam telkom. Ada 5 juta lembar, 5 miliar. Saya jual, itu bukan keuntungannya yang kena. Tapi langsung 0,1% dari nilai jualnya. Sama seperti kita jual tanah bangunan. Oke. Nah, ini juga Bapak-Ibu, ini objek PPH final yang PPH 22 ya. Makanya Bapak-Ibu, kalau misalnya melihat SPT-nya SPBU, jangan heran, omset besar, tapi pajak yang dibayar hampir nggak ada. Kenapa? Karena dipotong final oleh Pertamina. Nah, itu masuk kategori final tadi. Terus penglihatan tanah bangunan, yang sudah saya sampaikan ya. Ini tarifnya udah bukan 5%, 2,5% ini salah, selektik. Ini 2,5% sekarang. Terus lagi, ini yang sewa tanah bangunan. Tetap Bapak-Ibu ya, 10%. Jasa konstruksi. Nah, ini mohon maaf saya juga belum masukin yang baru nih. Yang baru itu dia lebih murah daripada ini. Tapi pakai koma-koma, ada 1,8, 1,6. Nah, nanti saya susulin ya, Pak Ibu ya. Nanti saya susulin di grup lah, yang jasa konstruksi yang baru. Ini yang lama ini. Terus uang pesangon ya. Uang pesangon itu uang penghargaan kepada karyawan. Ini sudah kita jelasin di pasal 21 kemarin. Oke, ini pelayaran. Pelayaran ini ya, ini lupa juga. Pelayaran itu pasal 15, Bapak-Ibu ya. Jadi ada pelayaran dalam negeri, ada penerbangan dalam negeri. Jadi, tarif juga final. Jadi, misalnya kalau kita sewa kapal, itu dalam negeri seterah 1,2% dari penerbangan brutonya. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Ini pasal 15. Terus, ini yang honorarium. Nah, kalau Bendahara ngasih uang kepada PNS, sepanjang dia PNS, maka 0 kalau golongan 1,2. Kalau 5% golongan 3, dan golongan 4, 12%. Jadi, kalau PNS itu sudah langsung melekat kepada golongannya. Kalau bukan PNS, gimana? Ya, itu hitungan seperti PNS 21. Jadi, teratur apa enggak. Jadi, penghasilan brutu. Nah, gitu-gitu ya. Kalau yang dia bukan PNS. Terus, bangun guna serah. Build, operate, and transfer. Ini 5% dari jumlah brutu. Ini maksudnya gini ya Pak Ibu. Build, operate, and transfer ini. Jadi, kita semacam perjalanan kerjasama yang nanti di akhir itu terjadi perubahan pemilikan. Nah, berarti karena terjadi perubahan pemilikan, ya, terutang PPH. Sama seperti jual beli. Nah, ini sama ya. Yang saham tadi, sama 1% bursa. Terus, ini revaluasi. Revaluasi masih tarik 10%. Revaluasi itu gini maksudnya. Ini yang sering itu perusahaan perbankan. Jadi, untuk meningkatkan nilai asetnya. Saya kasih contoh gini. Misalnya PT XCZ. Di SPT, dia beli tanah dulu harga 1 miliar. Udah 20 tahun berlalu. Kan harusnya itu tanah itu harganya nggak 1 miliar lagi. Harganya udah 30 miliar mungkin. Karena sudah berapa puluh tahun. Nah, dia mau buat laporan keuangan itu, hartanya itu bukan 1 miliar, tapi 30 miliar. Ketika mengubah laporan di hartanya itu, laporan keuangannya, ketika dia yang mengubah, maka dia harus revaluasi. Dari yang 1 miliar menjadi yang 30 miliar. Revaluasi berapa? 10% dari selisih. Nah, gitu ya, saudara-saudara. Jadi, 10% dari selisih, itulah kena nilai revaluasi. Diskonto, ini sama seperti ini ya Pak Ibu ya. Depositu, 20%. Dividen? Nah, dividen sepanjang yang menerima OP, 10% kalau tidak diinvestasikan. Nah, gitu aja. Kalau diinvestasikan selama 3 tahun, maka tidak 10%. Oke, saya rasa contoh-contohnya ini mungkin sama ya. Nah, oke, saya rasa itu cukup Pak Ibu untuk teori kita. Silahkan ada yang mau nambahin? Silahkan. Ada yang mau diskusi? Ini pertanyaan tadi Pak. Ya, silahkan Pak. Jadi gini Pak, sebenarnya jasa ini buat kita was-was Pak ya, terkait pajaknya Pak ya. Karena saya pribadi ini masih bertanya-tanya. Sejujurnya Pak, selama pembelajaran ini saya masih bertanya-tanya Pak. Jadi ada rekan senior saya yang berprofesi sebagai pengacara. Kemarin itu ada tag amnesty, terus itu juga pengakuan pajak, punya secara sukarela lah saya lupa ya Pak. Tiba-tiba senior saya itu dapat tagihan terhutang pajak itu senilai 85 jutaan Pak. Nah, jadi itu adalah merupakan penghasilan dia sebelum-sebelum-sebelumnya Pak. Nah, dan saya ini sejujurnya bingung Pak. Bingungnya dalam artian gini Pak, terkait jasa ini. Kita kan melaporkan PPH 21 Pak ya, setiap tahunnya itu Pak ya. Di situ kan ada pendapatan kita, misalnya kan ada range-nya itu berapa per tahunnya dan sebagainya. Terus itu penambahan harta ada atau tidak ada gitu Pak ya. Terus itu jumlah asetnya bertambah atau tidak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah setiap transaksi jasa, saya dulu pernah bertanya Pak dengan teman saya yang memang fokus di bidang pajak. Apakah misalnya, kan sepengetahuan saya kan kalau kena pajak penghasilan itu kan 60 juta Pak ya. Kurang lebih 60 jutaan Pak ya, untuk orang pribadi Pak ya penghasilannya. Nah, saya tanya, misalnya nih, saya ada jasa nih, ada apa namanya itu, dapat misalnya 30 juta. Apakah itu saya harus lapor pajak dulu, langsung dipotong, atau nunggu satu tahun? Nah, dilajarkan adalah tunggu satu tahun. Tunggu satu tahun. Nah, yang saya bingung adalah gini, ini orang awam pajak Pak ya. Jadi saya mikir gini, bagaimana pajak itu, kemarin kan ada materi itu, jadi pajak itu akan menganggap benar apa yang kita laporkan sebelum ada temuan. Jadi anggap aja penghasilan ini misalnya saya, sebenarnya itu misalnya 100 juta. Tapi saya laporkan tidak menyampai 60 juta. Nah, itu kan Pak. Yang saya bingungkan adalah, ke depan itu ketahuan itu caranya bagaimana. Sedangkan aset juga tidak bertambah, misalnya seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah seperti ini, Pak. Karena kita ini kan dalam tanda kutub, baru merintis profesi jadi pengacara, baru sekitar dua tahun, baru mau masuk tiga tahunan ini Pak ya. Kan kadang kan kita kan ya, kalau jasa itu kan maksud saya itu kan ya standar, Pak ya. Jadi misalnya kita deal-deal-an dengan klien itu adalah misalnya 30 juta. Nah, 30 juta itu kan kadang kan belum dipotong sama uang operasional, Pak. Banter-banter dipotong uang operasional, anggap aja uang operasionalnya 15 juta, Pak. Jadi sisa 15 juta. 15 juta itu belum lagi dibagi dengan rekan setim, Pak. Misalnya dibagi rekan setim, misalnya saya 8 juta, rekan saya 7 juta. Nah, pertanyaan saya adalah gini, Pak. Itu yang dihitung itu 8 jutanya atau 30 juta aja, Pak. Oke. Gitu loh, Pak. Jadi kalau misalnya dihitung sesuai kontrak 30 juta lah, kan itu kan bukan penghasilan saya murni, itu kan dipotong dengan operasional. Kadang kita yang awam pajak ini agak kebingungan, Pak, terkait jasa nih, Pak. Mohon pencerahannya sekali lagi, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, siap Pak Syuryong. Yang biung itu bukan Bapak sendiri, Pak. Banyak yang biung, tenang aja, Pak. Jadi Bapak nggak sendirian. Nah, oke. Jadi ini Bapak Ibu, ini kan sudah belajar ketentuan umum perpajakan, KUP. Jadi kita harus paham learning curve KUP itu seperti apa, filosofi itu seperti apa. Jadi biar kita bisa memahami. Jadi undang-undang kita kan self-assessment system. Artinya yang punya kewajiban menyetorkan, menghitung, menyetorkan laporan dalam wajib pajak. Contoh, saya ya, Herman. Setelah saya hitung-hitung misalnya, hutang pajak saya itu misalnya, 2 miliar. Kita pakai angka miliarnya lah, biar gampang. Terus, kan KUP, saya kan menyetorkan sendiri, menghitung sendiri. Negara mana tahu? Nggak mungkin tahu lah dia. Cuma cara taunya. Oke. Akhirnya saya setor berapa, Pak Ibu? Yaudah lah, 1 miliar aja lah. Saya buat aja penghasilan saya kecil. Harusnya itu penghasilan saya 10 miliar. Ah, kan nggak tahu negara. Saya buat aja lah 5 miliar. Jadi tinggal turutan 1 miliar. Misal seperti itu. Kan kita kan, Pak Ibu? Nah, itulah self-assessment kan? Kan negara kalau tahu. Kalau nggak tahu, yaudah, saya kan untung 1 miliar. Nah, oke. Di pasal 8, pasal 9, itu ceritanya pembetulan. Jadi kalau undang-undang KUP itu, pasal 1 definisi, pasal 2 NPP, 345 SPT, kewajian SPT, terus 8, 9 itu pembetulannya. Terus saya dibilang sama orang pajak, Pak, Bapak baiknya itu nyampein SPT sebenarnya ya, Pak? Kenapa? Karena sekarang EOI, Automatic Exchange Information. Artinya data perbankan Bapak, data mobil Bapak, data beli tanah apa-apa, Bapak nginap di mana pun negara bisa tahu kalau mau. Nah, misalnya gitu kan? Oh iya pula ya. Ya udahlah, saya betulin. Jadi 2 miliar. Nah, karena saya pembetulan ini ya, Pak Ibu, negara kan harusnya dapat tadi 2 miliar. Tapi kan saya bayar 99 miliar. Atas ini, kerugian ini, itulah saya kena denda 0,96% per bulan. Sekitar gitu ya. Karena tergantung suku bunga acuan. Jadi kalau dihitung-hitung, kasarnya itu 0,95 sampai 0,99. Saya buah 0,96. Nah, itu kalau saya betulkan sendiri. Saya betulkan SPT, saya opak, ternyata saya bukan 1 miliar, saya 2 miliar, saya betulin. Maka selisihnya itu 0,95% per bulan. Maksimal 24 bulan. Nah, gimana kalau saya nggak membetulan? Ah, mana taunya itu BJP. maka ada pemeriksaan. Pemeriksaan. Dari mana dapat data pemeriksa? Sama seperti yang Pak sudah disampaikan. Dari mana BJP tahu? Harta nggak bertambah, Pak. Ya kan, yang paling gampang kan mencari caranya harta bertambah ya. Misal, saya pengacara baru. Fortuner saya ada 5. Bayar pajaknya mana 1 juta ya. Itu pasti diperiksa. Fortuner 5. Ya kan? Berarti kan udah punya penghasilan lain. Nah, seperti itu. Tapi misalnya kok harta nggak bertambah. Dari mana tahunya? Belanja, Pak. Kami di BJP itu, sekarang itu ada 99 ilap yang masuk ke sistem informasi kita. Dari perbankan, dari faktor pajak misalnya, beli belanja barang gitu ya. Apalagi barang-barang mewah. Pasti masuk semua. Keluar negeri berapa kali dan sebagainya. Itu bisa. Itu menjadi data trigger. untuk diperiksa. Jadi misalnya tadi gini. Saya cuma bayar 1 miliar ya. Harusnya 2 miliar. Nah, indikasinya tadi mungkin dari transaksi saya itu besar. Atau misalnya Fortuner saya nambahnya itu berapa biji dalam setahun. Maka diperiksa saya. Diperiksa saya harus bayar 2M kan? Karena emang harusnya 2M. Nah, 2M itu apa, Ibu? Berendahnya bukan 0,96 lagi. Tapi 1,76. Lagi besar. Karena Anda diperiksa, Anda nggak berhak 0,96 lagi. Anda berhak 1,76. Nah, begitu dia. Jadi self-assessment, kalau Anda bayar sesungguhnya, yaudah, nggak ada apa-apa lagi. Kalau Anda bayar setengah-setengah, dibetulkan ya. Kena 0,96 tadi. Anda nggak membayar, diperiksa. Kena 0,76. Bahkan takutnya kita bukan hanya meriksaan, tapi ke penyidikan, bukti permulaan, dan sebagainya, itu bisa sampai 4 kali jumlah pajak terhutang. Pasal 38, 39, undang-undang KUP. Walaupun nanti mungkin kalau kita yang anak hukum ya, nah itu kita bisa panjang berdebatnya. Kenapa saya harus diipsidik? Apa pidana saya? Nah, misalnya seperti itu. Makanya banyak juga yang kita peradilin kalah juga, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang hukum lebih paham lagi. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah agar seperti itu. Jadi kalau Anda bayar sesungguhnya, ya sudah, Anda nggak kena apa-apa lagi. Tapi kalau misalnya Anda bayar setengah-setengah, yang betul setengah, maka kena sanksi. Atau misalnya kalau Anda nggak bayar sekali, begitu diperiksa, 27 persen. Nah, ada Pak teman saya, Pak. Dia nggak bayar pajak, nggak dipiksa-periksa, Pak. Ya itu rejeki dia, Pak. Sama seperti kalau kita naik kereta, ada sekali ada motor, satu ditilang, satu enggak. Kita bilang, Pak, itu kok nggak ditilang, Pak. Saya kenapa yang ditilang? Nah, itu gimana ya? Itu nggak ada jawabannya ya, Pak Ibu ya. Karena secara hukum sebenarnya sudah ada melakukan pelanggaran. Tapi masalah ditilang atau nggak ditilangnya, ya lain lagi ceritanya. Dia nggak diperiksa, saya diperiksa. Ya mungkin gini, Pak Ibu, alamat dia yang terdaftar itu bukan di Bogor misalnya. Terdaftarnya di Papua. Nah, mungkin di Papua pemeriksa saja sikit. Nggak mungkin sampai meriksa yang itu. Ya bisa jadi. Tapi kalau kota-kota besar ya, hampir kebanyakan, hampir ketahuan lah. Tapi kalau kota-kota kecil ya, bisa jadi nggak ketahuan. Nah, seperti itu. Terus, 0-0-0-0-0-0 ini per bulan loh. Jadi semakin lama ketahuannya, semakin besar nantinya. Ini juga gitu, per bulan. Semakin lama ketahuannya, semakin besar nantinya. Per bulan itu sampai kapan, Pak? Maksimal 24 bulan. Maksimal tuh, Pak ya? Iya. Maksimal 24 bulan. Nah, jadi bolehlah kita hitung-hitung, Pak. Pak, nampaknya saya kira-kira kalau dari menambah harta, enggak lah, Pak. Mungkin gitu ya. Tapi kadang kita nggak sadar, Pak Ibu, dari belanja atau dari bukti potong. Misal, saya pengacara, itu klien saya 10. Yang saya laporkan di SPTC cuma 5. Padahal 10-10 perusahaan tadi itu ngelaporin pajak. Dia bilang, dia ada pembayaran ke Pak Suryo, PT A. PT B juga gitu, ada pembayaran ke Pak Suryo. PT C juga gitu, ada pembayaran ke Pak Suryo. Ya, jadi ketahuan juga. Karena di JP kan, Sipa ada tabis multinasional yang seluruh dari perusahaan mana saja masuknya ke data base. Tapi apakah itu juga tahu semua? Belum tentu. Belum tentu. Sekarang makin banyak tahu? Ya. Karena sudah automatic exchange information tadi. Nah, itu yang pertama ya, Pak Suryo. Jawabannya yang pertama ya. Jadi kan kita sudah paham ya. Jadi kenapa self-assessment dan sebagainya. Terus, yang kedua. Pak, bioprosesional saya itu gimana? Nah, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu, sebenarnya di undang-undang kita itu penghasilan neto. Artinya penghasilan bersih. Sebenarnya seperti itu. Tapi, untuk kemudahan. Ini misalnya gini. Ini dokter. Mungkin beda tipis lah sama ini ya. Sama pengacara. Ini dokter. Dokter. Dia dapat kotor itu 10 juta. Tapi kan dia bayar perawat. Bayar jarum sunti. Bayar obat. Ya kan? Yang mungkin bayar perawat, bayar obat itu aduh, Pak. Ribet kali, Pak. Saya kan masih kecil nih, Pak. Jadi saya ribet lah kalau pakai-pake itu. Pakai apa? Pakai saya catat-catat itu berapa jarum sunti orang. Ribet lah saya. Nah, karena banyak yang bilang ribet. Maka digantilah. Jadi, untuk yang di bawah 4,8 miliar. Yang omset di bawah 4,8 miliar. Dia boleh milih. Boleh pakai pembukuan. Atau boleh pakai norma. Udah lah, Pak. Saya ribet pakai pembukuan itu. Capek saya. Ya udah. Kalau gitu pakai norma. Norma dokter berapa? 50%. Hampir sama seperti pengacara. Pokoknya, dari 10 juta uang yang saya dapat, dianggap 50% adalah biaya. Tinggal lah saya 5 juta lagi. Nah, 5 juta lah itu menjadi dasar pengenaan pajak. Dikali dengan, dikurangi PTKP kalau diorang pribadi, dia dikali tarik. Nah, itu kalau yang, udah apa Pak? Saya males ribet, Pak. Yaudah lah, 50% aja. Nah, gitu. Nah, tapi mungkin kalau ada yang, Pak, misalnya, saya rasa besar kali biaya prosesnya saya. Ya sudah. Berarti Pak pakai pembukuan. Jadi, walaupun di bahan 4,8, Anda boleh memakai pembukuan. Pembukuan itu gimana? Berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Jadi, misalnya, saya dapat omset dari PTA, 10 juta. Biaya-biaya itu, Bapak perhitungkan. Bayar ini, bayar itu, ada pembukuannya. Jadi, misalnya, kalau orang pajak nanya, pembukuan itu enggak ada. Maka dapat penghasilan itu dari netonya. Berarti Anda enggak berat lagi pakai 5%. Nah, yang berat pakai 5% ini kan karena saya males ribet lah. Yaudah, saya 6% aja. Kalau kita merasa lebih besar omset kita kalau pakai 5%, yaudah, saya enggak pakai lah. Saya pakai pembukuan aja? Boleh. Jadi, boleh, Pak, suruh untuk memperhitungkan. Tapi, kembali lagi tanya gini. Nah, saya sering juga ditanyaini sama notaris nih. Pak, biaya kami enggak resmi semua, Pak. Nah, enggak resmi. Di mana kita mencatat, ya? Saya bayar ke ini, ke ini. Enggak resmi. Enggak berani kita mencatat, Pak Ibu. Karena sebenarnya perbuatan kita itu melanggar hukum juga. Karena mencatat enggak resmi. Tapi kalau misalnya resmi pencatatnya, bisa dibuktikan, ya enggak masalah. tapi kan terkadang kan dunia kita ini kan enggak resmi, enggak resminya ya, Pak, ya? Pak, izin, Pak, yang pakai norma tadi, Pak, itu dasarnya di mana, Pak, ya? Nah, itu, nanti Bapak waktu belajar PPI orang pribadi, itu, Pak, ada norma penghitungan penghasilan itu. Pengacara itu 60%, Pak. Advokat, dokter itu 50%. Jadi, misalnya Bapak dapat 10 juta, nanti yang kita hitung di SPD, tinggal yang 5 juta saja. Dan itu pun setahun. Jadi, dihitung semua itu dalam setahun, dikumulasikan, dikurangin dengan PTKP kita. Oke. Berarti misalnya kayak 15 juta, eh bisa 30 juta tadi, 15 juta operasional, nah, yang 15 juta tadi kan saya bagi teman saya. Saya 8 juta, teman saya 7 juta, berarti yang dihitung saya itu 8 juta-nya, Pak, ya? Nah, ini, Pak, tadi, Pak, jadi kan pilihannya dua. Bapak mau pakai norma, atau mau pakai pembukuan. Kalau pakai pembukuan, Bapak boleh itu semua. Misalnya kan 30 juta. Bayar kawan, bayar ini, bayar itu, sewa mobil, dan sebagainya. Itu bisa. Tapi, kalau Bapak nggak bisa buat itu, ya mending Bapak pakai yang 50% saja. Agak rugi juga, Pak, ya? Nah, tergantung, Pak, tergantung. Kadang kalau dokter itu bilang, saya nggak mau pakai yang pembukuan. Ribet saya, malas saya. Mending saya pakai liapuk. Jadi kan gini, jadi dianggap penghasilan 10 juta, 5 jutanya itu udah biaya. Dianggap seperti itu. 5 juta lagi penghasilan bersih saya. Tapi kalau Bapak rasa norma itu nggak cocok, menurut Bapak, yaudah pakai pembukuan. Kita hitung biaya kita sebenarnya berapa. Tapi nanti diuji, Pak, Ibu. Berarti pembukuan itu dalam tanda kutip itu, misalnya uang bensin, uang makan itu ada notanya semua, Pak, ya? Bener, Pak. Bener. Karena pembukuan itu kan artinya semua by bukti. Nah, dia pembukuan, Pak. Oke, oke. Paham, Pak. Berarti saya pakai norma tadi, Pak, ya? Ya, itu terserah. Oke, saya mau tanya satu hal lagi, Pak. Ya. Dalam tanda kutip, apakah yang Bapak tadi kan ada bilang itu tadi barang anti ketuk barang mahal, Pak, ya? Dan sebagainya. Pertanyaan saya, Pak, kalau kita beli emas batangan itu kan, apalagi antam itu kan, Pak, sekarang kan dimintain nomor KTP, Pak. Betul. Apakah itu tercatat juga itu, Pak? Tercatat, Pak, di pajak, Pak. Benar. Sekarang tercatat. Berarti jangan beli antam, Pak, ya? Makanya saya bilang sekarang hampir semua itu tercatat, Pak. Karena semua kan bulan make, ya? Nomor. Iya, iya, iya. Berarti kita ngambil nama. Itu, Pak. Terima kasih. Saya sangat-sangat dapat pencerahannya, Pak. Oke, siap, Pak, Suryo. Nanti izin minta kontaknya, Pak. Boleh, Pak. Ini ada. Sama Bu Ajeng. Lanjut, Pak Rupi ini, Pak. Terakhir, Pak. Oh, ada lagi. Ini, Pak Rupi dulu. Halo. Selamat malam, Pak. Mau tanya, mau izin tanya lagi, Pak? Ya, silakan, Pak. Tadi kan pasal 2-3 kan positive list, Pak. Sesuai dengan PMK 141. Di situ, Ciljur, ada biaya, apa? Untuk biasa laboratorium, Pak. Betul. Tapi rata-rata di lapangan, di klinik itu nggak mau dipotong, Pak. Karena biaya jasa kesehatan. Jadi, gimana tuh, Pak? Nah, kita gini, Pak. Jadi sebenarnya tergantung bilnya aja. Bilnya tuh masuk jasa kesehatan atau jasa laboratorium. Misalnya kalau saya cek up. Ya, yang MCU gitu, Pak. Kalau dia kategori jasa kesehatan, ya nggak dipotong. Tapi kan jasa kesehatan itu kan kategorinya gini. Misalnya gini ya. Dokter yang memberikan pelayanan, misalnya ngetestensi. Yang nggak ada lab-nya. Sementara kalau ada lab-nya, masuk jasa lab. Kan kebanyakan, Pak, ya. Semua yang tadi, MCU tadi, Pak. Itu setengah tahun saya hampir semua dipotong 23, Pak. Harus dua, tiga ya, Pak? Iya, Pak. Harusnya bilang, Pak Sekret. Siap, siap. Satu lagi, Pak. Sekret itu Pak Sekret. Untuk... Ini, sorry. Harusnya bilang. Untuk pasal 15, Pak. Oke. Kalau perusahaan pelayaran menyewakan bot, apa, charter... Kapal tongkangnya, Pak, itu dikenain yang namanya obat. 2, 3 atau 15, Pak? Nah, ini. Pak Lupi nampak ini, ini ya. Pakar ini juga, nih. Udah sering bermain di, ya, Pak. Di dia perbajakan, udah paham, nih. Bentar. Cuma baca-baca ortex, sih, Pak. Nah, Bapak-Ibu. Kalau misalnya kapal, itu kita harus paham. Ada free charter, time charter, ya, kan? Ada beberapa model charter. Kesimpulan, ya, sederhana gini. Pasal 15 itu dia port-to-port penumpang atau barang. Oke. Jadi, kalau Bapak-Ibu nyewa kapal termasuk awak, itu kena 15. Termasuk awak, ya. Kalau nggak termasuk awak, itu berarti kita anggap sewa aset. Kena 23. Nah, itunya bedanya, Pak. Jadi, kalau termasuk awak kan kita nyarter kapalnya, nyarter pesawatnya, bukan nyarter asetnya. Nah, itu. Itu, Pak Rupi. jadi, jadi, jadi untuk yang seumpamanya, Pak Salim, mau berharap, mau berharap, pahal, Pak, izin untuk pelayaran. Tapi kalau dia cuma hanya menyewakan kapal, tanpa awak, berarti itu 23. Masuk 23. Benar. Oke, siap. Saya sudah punya pengalaman sampai meriksa itu, sampai ke keberatan banding, kalah semua, Ibu. Oke, mantap, Pak. Oke, siap. Makasih, Pak. Yuk. Lanjut, Pak. Ronald. Jadi, saya masuk juga akuntan di perusahaan pertandangan, Pak. Jadi, salah satu perusahaan kita bergerak di bidang akuntan. Jadi, kita harus beli solar tan subsidi, Pak. Ke agen. Ke agen Pertamina. Apakah kita lakukan pemotongan PPHD2, Pak? Pembayaran. Nah, oke. Agennya, agen Pertamina ini agen nomor satu apa agen Pertamina langsung? Si, si, Pak. Apakah kita lakukan di perusahaan PPHD2? Saya enggak. Halo, Pak. Yang agen Pertamina tadi, Pak. Itu apakah dia agen yang... Misalkan gini, banyak itu ya. Kan dia berlapis ya. Jadi, yang kena itu yang latih pertama, Pak. Yang kepada Pertamina langsung atau kepada importer. Itu yang kena. Yang lain enggak kena, Pak? Kalau kami sebagai perusahaan akuntan yang beli ke agen, pada saat pembayaran, gitu, Pak. Kita bayarnya full atau dipotong kita potong PPHD2, gitu, Pak? Bayarnya full, Pak. Full, Pak. enggak ada pembayaran 22. Kenapa pakai 23, Pak? Kenapa bayarnya full, Pak? Nah, itu, Pak. Maka tadi saya bilang, agennya itu Pertamina langsungnya atau agen Pertamina? Kalau nampaknya, kalau sepengalaman saya itu bukan Pertamina langsung, Pak. Tapi agen Pertamina. Agen Pertamina, Pak. Contoh, kalau di sini namanya PTKO, gitu, Pak. Ya. Itu bukan Pertamina, Pak. Tapi titik-titik kata lo dan sebagainya itu. Itu bukan Pertamina. Itu agen Pertamina. PMS itu, Pak. APMS, Pak. Ya, jadi bayar full, Pak. Itu ada itu penegasannya ada PMK yang akturituan. Kalau menekan, saya lupa pula, Pak. Nanti saya infokin lah, ya. Soalnya kemarin yang seperti itu. Jadi, dia transaksi kepada pertamina, Pak. Bukan pada Pertamina. Sama satu lagi, Pak. Jadi satu lagi, Pak. Nah, kita kan beli batu bara, nih, Pak. Beli batu bara, kita beli sama orang, gitu, Pak. Kita disuruh bayarnya ke orang. Artinya kan, kita kan kalau beli batu bara, kita kan potong PPH pasal 22, Pak. Betul. Terus kalau orang itu mengeluarkan yang, apa, yang tahun 2008 mes, Pak, UMKM itu, Pak, ya. PP23, ya. Ya, oke. Iya, PP23. PPH-nya dari PP23. Itu apakah kita potongnya 0,5 persen atau kita balik ke pasal 22, Pak, untuk batu bara, nih, Pak. Oke, oke. Itu, Pak, undang-undang saya di lapangan. Iya, 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 iya. PPH 22-nya 0,25, ya, Pak, ya? Eh, 0,25, Pak, ya? Eh, 0,25, Pak, PP22-nya? Yang batu bara? Kita kan perusahaan, Pak, perusahaan PT A, gitu kan, PT ABC, gitu kan. Kita beli ke, apa, ke orang pribadi, gitu kan. Seharusnya kan kita potong PPH 22. Saya nggak tahu kenapa dia nggak pakai PT-nya, dia bilang pakai pribadi aja deh, gitu kan. Nah, terus, dia, kasih, maka saya, saya ini, UMKM, dipotongnya nggak 1,5%, dipotongnya 0,5%, jangan mau potong 1,5%, kata dia. Oke, siap. Nah, itu gimana, Pak? Nah, gini, Pak. Apa yang kita lakukan, Pak, sebagai akuntan? Jadi, Pak, pertama, surat keterangan, kita boleh motong setengah persen sepanjang dia punya surat keterangan PP23. Nah, kalau dia punya surat keterangan PP23, maka kita boleh motong setengah persen saja. Dan itu pun dengan syarat kumulatifnya nggak sampai 4,8% dalam setahun. Jadi, misalnya di bulan Maret udah 5 miliar, ya nggak bisa lagi kita pakai. Berlaku lagi. Suketnya itu, surat keterangan PP23 itu nggak berlaku lagi. Jadi, syaratnya kumulatif dua tadi ya. Yang pertama, dia punya surat. Yang kedua, kumulatif transaksi dengan kita itu nggak sampai 4,8%. Kalau misalnya udah dia 4,8%, ya walaupun dia punya surat keterangan, tetap nggak berlaku, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Soalnya kan agak-agak berat di kira-kira-kira-kira-kira-kira. Terima kasih, Pak. Ya, mantap, Pak. Mantap, mantap. Iya, Pak. Nah, Pak Adhan, terakhir nih. 6 menit lagi, Ibu Ajong udah ngertekin saya nih. Baik, mohon maaf, Pak. Jadi gini, Pak. Biaya bunga leasing, Pak. Jadi, perusahaan ngambil mobil, misalkan, kendaraan operasional ke perusahaan leasing. Itu kan ada tabel angsuran, ya. Ada angsuran pokok, angsuran bunga. Kalau angsuran pokok kan ngurangin utang pokok, kalau angsuran bunga berarti biaya bunga. Kita tampilkan di laporan rugi laba kita. Betul. Pakai biaya bunga leasing. Nah, ini atas bunga leasing ini gimana, Pak? Atas jasa bunga ini. Siap. Nah, ini, Pak. Terima kasih, Bapak. Jadi gini, Pak. Sebenarnya kita sudah agak kurang pas dengan pengertian leasing. Makanya, leasing itu sebenarnya kan dengan hak opsi dan tanpa hak opsi. Yang itu, aturnya tahun 1991. Udah lama. Sebenarnya kalau yang sekarang itu bukan leasing sebenarnya, Pak. Dengan praktek kita sekarang. Tapi, financing. Jadi kan saya ngambil mobil ke seorang mobil, dan itu angsuran kredit. Ya kan gitu kan? Jadi saya beli aset, aset itu melalui angsuran dan ada bunganya. Jadi sebenarnya itu bukan leasing. Jadi, terminologi bahasa pajaknya, Pak Ibu, ya. Leasing itu dulu waktu pas ada hak opsi yang operating lease, capital lease, itu dulu. Tapi kadang sekarang kita sering terbawa kalau financing yang sekarang itu kita anggap sebagai leasing. Jadi kalau misalnya kita beli ke seorang mobil, beli kepada perusahaan pembiayaan, itu bukan leasing, tapi financing. Kalau financing, dia terpisah. Aset milik siapa, sepanjang itu aset milik saya, boleh dibiayakan. Karena sesuatu yang berbeda. Jadi kalau Bapak tadi menyatakan bunga angsuran, boleh? Boleh. Bunga angsuran itu boleh. Jadi beban bunga itu boleh mengurangi penghasilan brutto. jadi boleh, Pak. Beban bunga itu boleh. Oh, boleh dibiayakan ya? Boleh, Pak. Sama saja seperti saya minyak uang ke bank, ya kan? Terus ada biaya bunganya. Biaya bunga itu boleh dibiayakan. Ya, maksudnya di satu sisi kan perusahaan leasing itu mendapatkan pendapatan bunga. Mestinya kita potong PPH-nya. Tapi kan sulit ya. Mendapat bunga gimana, Pak? Yang leasing, Pak? Ya, leasing kan dapat pendapatan bunga dari yang kita bayarkan angsuran itu. Oh, itu maksudnya. Oh, iya. Apakah menjadi pertanyaan piskus? Kita tampilkan di situ biaya bunga, gitu, Pak. Biaya bunga atas pinjaman leasing itu, gitu. Kalau untuk angsuran itu saya rasa enggak, Pak. Enggak, ya. Jadi sama seperti kita minjam uang aja, Pak. Minjam uang di perbankan. Nah, jadi konsepnya sama seperti itu. Jadi, bunga itu boleh kita biayakan. Ya, kita potong aja sesuai dengan tagihan mereka. Ya. Terima kasih, Pak Pak. Iya, Pak. Saya rasa habis ya, Ibu. Ini ya, Bu Ajeng ya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, ya, boleh, Pak. Ditutup sama aku. Gimana? Ditutup saja, Pak. Atau Bapak masih ada yang mau disampaikan pada peserta? Oh, kalau saya nampaikan banyak nanti. Betul aja. Oke, oke. Sudah tidak ada pertanyaan, ya, teman-teman, ya. Baik, Bapak, Ibu, sekalian peserta pelatihan Repet AB, materi potong-pungut hari ini sudah selesai, namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Para peserta diminta untuk menyalakan kamera dan mikrofon yang masing-masing. Oke. 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 Siapkan posa terbaik. Satu, dua, ti. Oke, sebentar ya. Oke. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Herman. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Herman. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dan Bapak Herman sudah bisa menenggalkan ruang. Terima kasih, Pak. Nanti ajang WhatsApp, Pak. Oke. Boleh tolong di-mute masing-masing. selanjutnya akan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan diantaranya yang pertama untuk link rekaman materi pelatihan hari ini kami akan mengirimkan besok paling lambat beserta ujian soal materi pelatihan hari ini dan deadline pengumpulannya dan untuk yang kedua untuk materi selanjutnya adalah PPH Orang Pribadi hari Sabtu tanggal 19 November 2022 yang akan dirampu oleh Ibu Isko Maria S.E.M.A.K.A.K.T. C.A.P.C.A.D.E. C.A.A.T. C.T.A. A.C.P.A Banyak ya yang akan dimulai yang akan dimulai yang akan dimulai pukul 09.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat link Zoom meeting akan kami kirimkan 15 menit sebelum pelatihan dimulai demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan para peserta sudah dapat meninggalkan ruang Zoom meeting terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat istirahat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.